Di gua tempat pintu masuk ke alam Dewa Kunsu berada, tetua alis kuning dan lebih dari 30 tetua Kunsu, termasuk Xia Yunji, menatap Xia Kijun dengan penuh harap. Tetua beralis kuning itu memuji dengan tulus, bakat Tuan Muda Xia Kijun sungguh luar biasa. Di usianya yang begitu muda, dia mampu memindahkan sumber dunia dari alam Dewa Kunsu. Di masa depan, dia pasti akan menjadi penguasa alam. Jika aku menyinggung pemimpinnya, Tuan Muda Xia bahkan mungkin melampaui pemimpinnya dan menjadi penguasa alam besar. Para tetua lainnya juga mulai menyanjung Xia Kijun tanpa menahan diri. Mereka memuji Xia Kijun sebagai seorang jenius tak tertandingi di dunia Dewa Kunsu. Orang seperti apa saudaraku? Hanya Tuan Muda Sansekerta Fansu yang bisa dibandingkan dengannya. Ujian semua orang membuat Xia Yunji merasa sedikit sombong. Di luar gua, lebih dari 100 murid istimewa berdiri dan menatap pintu masuk, berharap untuk melihat kejayaan Xia Kijun dan menyaksikan kebangkitan pemimpin masa depan Kunsu. Dong Shanwei juga membawa sekelompok playboy keluar gua. Kali ini, mereka tidak hanya datang untuk menyambut Xia Kijun keluar dari pengasingan dan menunjukkan wajah mereka di depan pemimpin masa depan, mereka juga datang untuk sufang. Weng! Arai ilahi tiba-tiba memancarkan aura spasial dan sesosok muncul di arai. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tatapan semua orang terfokus pada sosok ini, tapi mereka semua kecewa. Xia Yunji memperlihatkan ekspresi kebencian dan kebencian, seolah-olah dia baru saja memakan lalat yang menjijikan. Orang yang keluar tidak lain adalah Su Fang. Melihat formasi besar di dalam gua, Su Fang juga terkejut. Berpikir bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, dia menangkupkan tinjunya ke arah tetua beralis kuning itu dan bertanya, Tetua Agung, apa yang terjadi? Minggir! Ketika Tuan Mudasia keluar dari pengasingan dan melihatmu, bukankah itu akan menjadi nasib buruk? Eh, puncak alam dewa sejati lapisan pertama. Tetua beralis kuning itu melambaikan tangannya ke arah Su Fang seolah dia sedang mengusir lalat. Kemudian, dia melihat bahwa kultivasi Su Fang secara mengejutkan telah mencapai puncak langit pertama alam dewa sejati. Dia terkejut. Su Fang telah menyatu dengan ketuhanan, melangkah ke alam dewa sejati, dan menyerap begitu banyak energi spiritual murni dan energi dunia. Selain beberapa tahun terakhir berkultivasi, dia tanpa sadar telah mencapai puncak langit pertama alam dewa sejati. Ketika dia memasuki kondisi dewa kunsu, Su Fang masih manusia fana dalam kondisi evolusi fana. Itu baru seratus tahun berlalu, tetapi dia tidak hanya menyatu dengan dewa-dewa tingkat menengah tingkat bumi dan mencapai kondisi dewa sejati, tetapi dia juga mencapai puncak tingkat satu. Meski tidak dianggap mengejutkan, namun tetap saja sangat mengejutkan. Alam dewa sejati, puncak tingkat satu. Xia Yunji dan para tetua lainnya juga terperangah. Dalam kesan mereka, Mo Fenghua benar-benar sampah. Mereka tidak menyangka dia akan mengalami perubahan seperti itu dalam waktu seratus tahun. Tentu saja mereka kaget dan kaget. Tentu saja, di mata para ahli ini, langit pertama dari alam dewa sejati tidak layak untuk disebutkan. Tidak ada bedanya dengan semut. Mereka hanya terkejut sesaat sebelum mengalihkan perhatian mereka ke formasi dewa. Suan Lingzi sepertinya telah berusaha keras untukmu. Tetua beralis kuning itu tersenyum tipis. Dia secara alami berpikir bahwa Su Fang dapat berkembang begitu cepat semua karena pil atau benda spiritual lainnya yang diberikan Suan Lingzi kepada Su Fang. Karena itu, dia mencibir pada Su Fang. Puncak langit pertama dari alam dewa sejati. Bakatnya sungguh luar biasa. Dia berhak dibunuh oleh Tuan Muda Fansu. Nada suara Xia Yunji dipenuhi dengan sarkasme dan kebencian. Tetua yang bertanggung jawab atas negara dewa Kunsu berteriak dengan dingin pada Su Fang, tinggalkan tempat ini. Saat ini. Bersenandung. Kekuatan luar angkasa dari formasi dewa menyapus sesosok tubuh. Tuan Muda Xia keluar. Teriak tetua alis kuning itu. Perhatian semua orang terfokus pada formasi dewa. Su Fang sangat terkejut. Meskipun promosi Xia Kijun luar biasa, itu bukan masalah besar. Mengapa ada formasi sebesar itu? Sosok Xia Kijun keluar dari formasi dewa. Selamat Tuan Muda Xia. Selamat Tuan Muda Xia. Dengan tetua beralis kuning sebagai pemimpin, semua tetua berteriak bersama. Murid khusus di luar gua juga berteriak keras. Namun, di saat berikutnya, suara ucapan selamat di dalam gua tiba-tiba berhenti. Xia Kijun tidak terlihat bersemangat seperti yang dibayangkan orang. Sebaliknya jubahnya berlumuran darah. Rambutnya berantakan dan wajahnya pucat. Dia tampak seperti berusia 30 tahun. Tidak hanya nafasnya lemah, tapi juga sangat kacau. Dia jelas terlihat terluka parah. Semua orang tercengang dan memandang Xia Kijun dengan tidak percaya. Bahkan orang buta pun dapat melihat bahwa Xia Kijun mempunyai masalah besar. Su Fang tidak bisa menahan tawa. Xia Kijun juga tidak menyangka akan ada formasi sebesar itu di luar. Dia membangkitkan semangatnya dan mengungkapkan sikapnya yang mengesankan, apa yang kalian semua lakukan. Xia Yunji berkata, Saudara laki-lakiku telah ditunjuk sebagai murid dao terhormat dari Sekte Kun Su oleh kakek. Tetua agung secara khusus membawa banyak tetua dan murid istimewa untuk mengucapkan selamat kepadanya. Kakak sepertinya lelah, Anda harus kembali dan istirahat. Gadis ini pintar, melihat Xia Kijun dalam masalah, dia segera membantu Xia Kijun membereskan segalanya. Pada saat ini, Su Fang tiba-tiba berteriak, Selamat Tuan Muda Xia Karna telah keluar dari pengasingan. Selamat Tuan Muda Xia Karna berhasil maju. Suara Su Fang penuh rasa hormat dan sanjungan. Namun, di telinga Xia Kijun, itu seperti duri, tapi dia tidak bisa melakukannya. Para tetua di dalam gua tidak berani berbicara. Murid khusus di luar tidak mengetahui situasi Xia Kijun saat ini. Ketika mereka mendengar suara ucapan Selamat Su Fang, mereka semua berteriak keras. Murid-murid istimewa ini takut Xia Kijun tidak dapat mendengar mereka. Mereka juga takut Xia Kijun akan merasa bahwa mereka tidak cukup hormat setelah mendengarnya. Oleh karena itu, mereka menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk menyebarkan suara mereka ke seluruh alam ilahi Kun Su. Selain itu, suara mereka membawa rasa hormat dan sanjungan yang tiada taraf. Xia Kijun merasa seolah-olah ada seribu, sepuluh ribu pedang terbang yang menusuk jantungnya bola balik berkali-kali. Gelombang kidarah melonjak dan hampir muncrat dari mulutnya. Xia Kijun menatap tajam ke arah Su Fang. Dia dengan paksa menekan kidarahnya, lalu mengeluarkan jubah daois baru dan mengenakannya. Mendapatkan kembali semangatnya, dia melangkah keluar. Setelah menerima ucapan selamat dari semua orang dan beberapa kata sopan, Xia Kijun pergi bersama Xia Yunji. Ketika dia menghilang dari pandangan semua orang, pandangan Xia Kijun menjadi hitam dan dia pingsan. Kali ini, meskipun dia berhasil maju ke tingkat terendah alam ilahi di Kun Su, dia terluka parah. Bukan saja dia tidak mampu menstabilkan kondisinya, dia juga berada di ambang kejatuhan kembali ke alam ilahi. Tanpa pil khusus, benda spiritual, dan jangka waktu yang lama, Xia Kijun akan sulit pulih. Yang lebih serius lagi adalah kultivasinya di masa depan juga akan sangat terpengaruh. Ini bukanlah cedera akibat pertarungan, namun cedera akibat terobosan. Ini merupakan cedera pada fondasi budidayanya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh para penggarap dewa sejati. Para tetua dari sekte dewa Kun Su semuanya adalah rubah tua yang licik. Tentu saja, mereka tahu bahwa upaya mereka untuk menyanjung Xia Kijun telah menjadi bumerang. Tak satupun dari mereka tertarik menyanjung Xia Kijun. Setelah Xia Kijun pergi, mereka semua meninggalkan pintu masuk alam dewa Kun Su dengan kecepatan tercepat. Murid istimewa lainnya juga mengikuti. Kali ini, Xia Kijun menderita kerugian. Anggap ini sedikit menarik. Su Fang mencibir dalam hatinya. Dia orang terakhir yang meninggalkan gua. Mo Feng Hua. Saat Su Fang keluar, Dong San Wei membawa selusin murid hedonis dan mengelilinginya. Apa masalahnya? Su Fang mengungkapkan ekspresi gemetar. Dong San Wei datang di waktu yang tepat. Dia mungkin juga mengurus masalahnya. Dong San Wei berteriak dengan dominan, Mo Feng Hua, mengapa kamu berpura-pura bingung di depan Tuan Muda ini? Apa yang terjadi dengan tugas yang diberikan Tuan Muda ini kepada Anda sebelum memasuki alam ilahi Kun Su? Sebelum memasuki alam ilahi Kun Su, Dong San Wei memberi Su Fang sebotol dao untuk mengumpulkan esensi energi dunia alam ilahi Kun Su tingkat ke-13. Meski disebut mengoleksi, sebenarnya mencuri. Jangan lihat botol dao kecilnya. Kapasitasnya tidak kecil. Jika diisi dengan energi dunia murni dari alam ilahi Kun Su, itu pasti akan menjadi harta berharga yang bisa dijual dengan harga tinggi. Su Fang dengan marah berkata, Dong San Wei, kamu jelas tahu bahwa kualifikasiku untuk memasuki alam ilahi Kun Su tingkat rendah diambil oleh Si Aki Jun. Kemana aku akan pergi untuk mengumpulkan energi dunia murni dari alam ilahi Kun Su untuk Anda? Dong San Wei berkata dengan nada mendominasi, Tuan Muda ini tidak mempedulikan hal ini. Karena Anda tidak menyelesaikan tugas yang diberikan Tuan Muda ini kepada Anda, maka berikan kompensasi kepada Tuan Muda ini dengan seribu pil esensi ilahi kelas menengah. Di berbagai dunia, seribu pil esensi surgawi kelas menengah bukanlah jumlah yang kecil. Itu bisa dibilang seluruh kekayaan ahli alam dewa surgawi. Tidak peduli seberapa besar Mo Feng Hua disayangi oleh Xuan Ling Xi, mustahil baginya untuk mengeluarkan pil esensi ilahi kelas menengah dalam jumlah besar secara tiba-tiba. Dong San Wei jelas-jelas membuka mulutnya seperti singa, ingin memeras sejumlah uang dengan kejam. Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Dong San Wei, kamu, kamu bertindak terlalu jauh. Aku, aku, apa yang kamu inginkan? Mungkinkah kamu ingin memakan Tuan Muda ini? Dong San Wei mengejek, dan Tuan Muda hedonis lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Dong San Wei menunjuk ke bagian bawah tubuhnya dan berkata sambil tersenyum sinis, Baiklah, Tuan Muda ini akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan jilat aku. Jika kamu membuat Tuan Muda ini merasa senang, keluarkan seratus esensi ilahi kelas menengah pil dan masalah ini akan dianggap selesai. Aku akan melawanmu sampai mati. Aku ingin menantangmu dalam pertarungan hidup dan mati bersamamu. Su Fang benar-benar marah dan sepertinya dia akan berhati-hati. Kamu ingin bertarung hidup dan mati dengan Tuan Muda ini? Tuan Muda ini berada di lapisan ketujuh alam dewa sejati. Anda baru saja menyatu dengan percikan ilahi dan hanya berada di lapisan pertama alam dewa sejati. Anda ingin menantang Tuan Muda ini? Dong San Wei terkejut, lalu seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu, dia tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda hedonis lainnya juga tertawa, dan ada pula yang tertawa hingga perutnya sakit. Terima dia. Tiba-tiba, seseorang mengirimkan pesan kepada Dong San Wei. Sama dengan. Jadi itu adalah Mo Yun Tian. Dia juga seorang murid istimewa dari Sekte Ilahi Kun Su. Kali ini, untuk menyambut Siakijun keluar dari pengasingan, dia juga datang ke sini. Dia awalnya tinggal untuk melihat Su Fang dipermalukan oleh Dong San Wei, tapi dia tidak menyangka Su Fang akan dengan ceroboh mengambil inisiatif untuk mengeluarkan tantangan. Terlebih lagi, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dia segera merasakan kesempatan untuk menyingkirkan Su Fang telah tiba, jadi dia diam-diam mengirimkan pesan kepada Dong San Wei. Dong San Wei menjawab, meskipun Mo Feng Hua adalah sampah, identitasnya tidak biasa. Jika saya benar-benar membunuhnya, saya tidak akan bisa berurusan dengan Penatua Suan Ling. Tidak perlu membunuhnya, lumpuhkan saja istana ilahi miliknya. Setelah ini, saya akan memberi Anda 100 pil esensi surgawi kelas menengah. Kalau begitu, sudah beres. Dong San Wei langsung menyetujuinya. 1852 Sekte Ilahi Kunsu memiliki 18 dojo. Hanya murid resminya saja yang berjumlah lebih dari 30 juta. Tidak dapat dipungkiri akan terjadi konflik antar murid. Sekte Ilahi Kunsu dengan tegas melarang muridnya bertarung secara pribadi. Namun, tidak melarang duel publik. Selain itu, ada tahap hidup dan mati bagi murid yang memiliki konflik untuk berduel. Saat berada di tahap hidup dan mati, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Tentu saja, kecuali pertikaian berdarah yang tidak dapat diselesaikan, tidak akan ada kematian di tahap hidup dan mati. Su Fang dan Dong Shan Wei tiba di tahap hidup dan mati. Dua murid perempuan saat ini sedang bertarung sampai mati di tahap hidup dan mati. Di bawah panggung, lebih dari 100 murid sedang menonton. Ternyata kedua murid perempuan ini sedang berebut murid laki-laki. Karena itu, karena marah, mereka memasuki tahap hidup dan mati. Begitu seorang wanita menjadi kejam, dia 10 kali lebih ganas daripada pria. Melihat ini, Su Fang sangat terkejut. Dia memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya untuk menghindari memprovokasi wanita di masa depan. Tentu saja, wanita seperti Xia Yunji merupakan pengecualian. Dong Shan Wei berteriak keras, Kalian berdua, berhenti. Tuan muda ini ingin bertarung sampai mati dengan Mo Feng Hua. Mo Feng Hua. Kedua murid perempuan itu awalnya berada dalam situasi hidup dan mati. Namun, setelah mendengar perkataan Dong Shan Wei, mereka langsung berhenti berkelahi. Setelah saling mengumpat, mereka melompat dari panggung. Bukan karena wajah Dong Shan Wei yang cukup besar, tapi nama Mo Feng Hua terlalu penuh kebencian. Terutama murid perempuan, tidak peduli apakah mereka kehilangan pakaian dalam atau tidak, siapa di antara mereka yang tidak membenci Mo Feng Hua, yang memiliki kebiasaan buruk. Karena Mo Feng Hua ingin bertarung sampai mati dengan Dong Shan Wei, kedua murid perempuan itu segera berhenti. Di antara mereka ada dendam pribadi. Namun, Mo Feng Hua adalah musuh publik dari semua murid perempuan di Sekte Ilahi Kun Su. Tentu saja, mereka harus mengesampingkan dendam pribadi mereka. Saat kedua murid perempuan itu turun dari panggung, mereka segera mengeluarkan jimat rune dan menyebarkan berita duel hidup dan mati Mo Feng Hua dan Dong Shan Wei. Para murid di bawah panggung semuanya melakukan hal yang sama. Adegan ini membuat Dong Shan Wei dan Tuan Muda Hedonis lainnya tertawa. Su Fang, sebaliknya, sangat tertekan. Mo Feng Hua sungguh menyedihkan berada dalam kondisi seperti itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Murid-murid datang satu demi satu. Mereka dengan cepat mengepung tahap hidup dan mati. Kebanyakan dari mereka adalah murid biasa, namun ada juga beberapa murid inti dan murid khusus. Xia Yunji juga datang ke arena hidup dan mati. Su Fang memarahinya di depan umum dan langsung menceraikannya. Dia ingin melihat Su Fang mati dengan matanya sendiri. Hanya dengan begitu dia bisa memadamkan kebencian di hatinya. Selain itu, masalah Xia Qijun telah menyebabkan Xia Yunji curiga. Apa yang ditemui Xia Qijun di alam dewa kunsu terlalu aneh, dan Su Fang kebetulan berada di lapisan kedua belas ruang formasi. Apalagi Xia Yunji dengan intuisi kewanitanya merasa Mo Feng Hua tidak sama seperti dulu, sehingga ia berharap bisa menemukan petunjuk melalui duel antara Su Fang dan Dong Shan Wei. Su Fang dan Dong Shan Wei melangkah ke platform hidup dan mati. Di depan murid penegakan hukum di aula hukuman, mereka berdua hendak menandatangani kontrak duel hidup dan mati. Saat ini, Paman Chong bergegas. Tuan muda, jangan. Kemudian, suara dingin Ling Siang terdengar. Nak, apakah kamu mendekati kematian? Bahkan sebelum suaranya jatuh, energi iblis menyapu, dan Ling Siang Mei yang menawan muncul di platform hidup dan mati. Kamu bocah, baru saja maju ke alam dewa sejati dan kamu mulai menjadi sombong, bukan? Kamu benar-benar berani menantang dewa sejati Cakrawala ketujuh. Eh! Ling Siang Mei melihat bahwa kultivasi Su Fang sebenarnya telah mencapai puncak alam dewa sejati Cakrawala pertama. Dia terkejut, dan kemudian merasa bersyukur. Namun, terkejut adalah satu hal. Ling Siang Mei tidak berpikir Su Fang memiliki kekuatan untuk menantang Dong Shan Wei. Dia berkata dengan dingin kepada Dong Shan Wei, Kamu bajingan, di masa lalu, kamu sering menindas Feng Hua keluargaku. Kursi ini tidak mau mengganggumu, tapi kali ini, kamu benar-benar memprovokasi dia ke platform hidup dan mati. Jika kamu menginginkan nyawanya, kursi ini akan mengelupas lapisan kulitmu. Ling Siang Mei adalah seorang ahli elder dari alam dewa yang melampaui surga, dan dia juga seorang dewa iblis. Di bawah pencegahannya, Dong Shan Wei bergoyang, tidak mampu berdiri. Energi iblis yang mengamuk hampir membuatnya takut sampai kencing di celana. Sesosok melompat ke platform hidup dan mati dan melambaikan tangannya, melepaskan aura yang menghancurkan belenggu di tubuh Dong Shan Wei. Dia dengan dingin berteriak, Ling Siang Mei, kamu rubah centil, kamu terlalu tidak tahu malu. Seorang tetua yang bermartabat sebenarnya berani menindas seorang junior. Ini adalah pria parubaya dengan aura ilusi. Penampilannya sangat mirip dengan Dong Shan Wei. Dia adalah ayah Dong Shan Wei, seorang ahli tetua dari sekte Kun Sudifan. Meskipun identitas Ling Siang Mei luar biasa, dia tetaplah dewa iblis. Oleh karena itu, posisinya di Kun Sudifan seks satu tingkat lebih rendah dibandingkan tetua lainnya. Klan Dong Shan adalah klan besar dari sekte Kun Sudifan. Mereka mengendalikan dojo Dong Shan, yang merupakan salah satu dari tiga dojo teratas di sekte Kun Sudifan. Terlebih lagi, salah satu tetua agung mereka berasal dari klan Dong Shan. Oleh karena itu, Dong San Wei tidak menatap Ling Siang Mei dan berbicara kasar. Dong San Wei, mungkinkah kamu ingin berduel hidup dan mati dengan kursi ini? Ling Siang Mei meledak dengan energi iblis yang mengerikan dan hendak melawan Dong San Wei. Dong San Wei tidak menunjukkan kelemahan apapun. Aura agung muncul seperti gunung. Saat ini, Su Fang tiba-tiba mengirim pesan kepada Ling Siang Mei, Bibi Mei, jangan khawatir. Saya memiliki keyakinan untuk mengalahkan Dong San Wei. Kamu yakin bisa mengalahkan Dong San Wei? Ling Siang Mei terkejut dan terpana. Bibi Mei, aku tidak bodoh. Aku hampir mati di dunia ilahi berawan. Aku sangat menghargai hidupku. Jika aku tidak memiliki kepercayaan diri, mengapa aku mengambil inisiatif untuk membuang nyawaku? Bibi Mei, percayalah kali ini. Nak, aku akan mempercayai mu kali ini. Ling Siang Mei merasa skeptis. Setelah berpikir sejenak, dia melompat dari tahap hidup dan mati. Jika nyawa Su Fang dalam bahaya, belum terlambat untuk menyelamatkannya. Dong San Wei juga melompat dari tahap hidup dan mati dan berteriak pada Dong San Wei, jangan khawatir. Ayah akan mendukungmu. Mari kita lihat rubah centil mana yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu. Ling Siang Mei sangat marah dan mengirim pesan kepada Su Fang, kalahkan anak klan Dong San itu demi wanita tua ini. Tidak apa-apa selama kamu tidak membunuhnya. Selama kamu mengalahkan anak ini, wanita tua ini akan memberimu pakaian dalam bekas. Ah, batuk, batuk, batuk. Su Fang menggunakan roh primordialnya untuk mencetak dokumen hidup dan mati. Ketika dia mendengar kata-kata Ling Siang Mei, dia langsung terbatuk dan terhuyung. Ling Siang Mei ini tidak akan berhenti sampai dia menyetrumnya sampai mati. Kedua belah pihak menandatangani dokumen hidup dan mati. Murid penegakan hukum dari balai hukuman berkata dengan keras, meskipun kalian berdua telah menandatangani dokumen hidup dan mati, saat bertarung, kedua belah pihak harus berhenti. Bagaimanapun, ini melibatkan penatua Suan Ling dan penatua agung Dong San Wei. Itu akan menjadi sulit untuk menjelaskan jika salah satu dari mereka terluka. Dong San Wei berteriak dengan dingin, hentikan omong kosongmu. Karena kamu telah menandatangani dokumen hidup dan mati, maka hidup dan mati tidak relevan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati antara Tuan Muda dan Sampah ini. Saya tidak perlu Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Enyahlah. Meskipun murid penegakan hukum ini memegang posisi di aula hukuman dan sangat mengagumkan di depan murid biasa, dia tidak berani menyinggung Dong San Wei. Setelah dimarahi oleh Dong San Wei di depan umum, dia tidak berani mengatakan apapun dan langsung melompat dari tahap hidup dan mati. Dong San Wei menunjuk ke arah Su Fang dan menyeringai, Sampah, Tuan Muda ini akan memukulmu sampai kamu berlutut dan mengjilat. Saat Dong San Wei sedang berbicara, Su Fang tiba-tiba membentuk segel. Dalam hal budidaya, Su Fang jauh lebih rendah daripada Dong San Wei. Namun, dalam hal pengalaman, dibandingkan dengan Su Fang, seorang kultifator yang muncul dari dunia yang hebat, Dong San Wei tidak berbeda dengan seorang pemula. Dalam pertarungan hidup dan mati, dia masih harus berbicara omong kosong saat menghadapi musuh. Dia hanya mencari kematian. Tak tahu malu, ini serangan diam-diam. Aku tidak menyangka sampah Mo Feng Hua itu begitu hina. Dia bahkan mencuri pakaian dalam murid perempuan. Hal tercelah apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Para murid di bawah panggung semuanya berteriak dengan marah, menegur Su Fang atas serangan diam-diamnya. Ling Xiang Mei terkejut dan langsung tersenyum, anak ini tidak terlalu bodoh. Lumayan, aku menyukainya. Seni mengemudi gunung. Mo Feng Hua benar-benar menggunakan sampah seperti seni mengemudi gunung untuk bertarung hidup dan mati dengan Dong San Wei. Bahkan jika dia tanpa malu-malu melancarkan serangan diam-diam, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu pada Dong San Wei. Para murid di bawah panggung dapat mengetahui secara sekilas bahwa teknik Su Fang adalah teknik umum seperti seni menjinakkan gunung. Mereka semua tertawa. Tapi mata Ling Xiang Mei berbinar, pupil matanya yang dalam menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Su Fang baru saja menyatu dengan percikan ilahi dan maju ke alam dewa sejati. Kapan dia mengembangkan kemampuan ilahi? Sejak dia menyatu dengan percikan ilahi dan maju menjadi dewa sejati hingga sekarang, itu baru terjadi beberapa dekade. Mampu memahami seni mengemudi gunung memang tidak mudah. Segel tangan Su Fang terlihat sangat sederhana, namun kecepatannya luar biasa cepat, selesai dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Selain itu, teknik pembentukan segel sangat mahir, memberikan orang perasaan seperti awan bergerak dan air mengalir. Jika itu adalah murid biasa yang mengembangkan kemampuan ilahi ini selama puluhan ribu tahun, mampu mencapai ketinggian Su Fang saat ini juga bukanlah sesuatu yang langka. Tapi Su Fang baru berkultivasi paling lama beberapa dekade. Bakat budidaya seperti itu, bagaimana mungkin Ling Siang Mei tidak terkejut? Atribut bumi, energi spiritual alami langit dan bumi di ruang sekitarnya dengan cepat menyatu menuju Su Fang, mengembun menjadi bayangan puncak gunung yang sangat besar. Kemudian, Su Fang menghantam dengan sebuah pukulan, mirip dengan gunung besar yang hancur tanpa ampun. Kata-kata Dong Shanwei yang sangat arogan baru saja di ucapkan di tengah jalan ketika serangan Su Fang datang menghancurkannya. Karena lengah, bagaimana dia bisa punya waktu untuk menggunakan kemampuan ilahinya? Dengan tergesa-gesa, Dong Shanwei membuka mulutnya dan memuntahkan sebuah gunung hijau kecil, yang dengan cepat berubah menjadi bukit setinggi 3 meter di depannya. Ini adalah artefak ilahi tingkat rendah. Dengan basis budidaya Dong Shanwei, jika dia diberi cukup waktu untuk mengaktifkannya, dia hampir tidak dapat mengaktifkan hampir setengah dari kekuatannya. Serangan Su Fang terlalu mendadak, dan kecepatan dia menggunakan kemampuan ilahi terlalu cepat, sedemikian rupa sehingga Dong Shanwei hanya mampu mengaktifkan satu tingkat kekuatan artefak ilahi. Ledakan. Nine through nine yang. Bukit setinggi 30 meter itu bertabrakan dengan kemampuan ilahi Su Fang. Itu seperti gunung yang menghancurkan bukit kecil, segera membuat artefak dewa Dong Shanwei terbang. Dengan serangkaian suara gemuruh, ia dengan cepat menyusut, berubah menjadi seberkas cahaya biru yang terbang kembali ke tubuh Dong Shanwei. Dong Shanwei telah menyatu dengan artefak dewa, dan saat ini, artefak dewa tersebut diguncang kembali ke bentuk aslinya. Roh primordial dan kidarahnya juga terpengaruh, menyebabkan dia merasa pusing. Kidarahnya juga melonjak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Mountain Driving Art, sebuah benda biasa, sebenarnya dapat meledak dengan kekuatan yang luar biasa, memberikan dampak visual yang kuat kepada orang-orang. Penonton langsung terdiam. Bahkan mata Dong Shan Luan menunjukkan ekspresi bermartabat, dan dia dengan keras memperingatkan Dong Shanwei, jangan meremehkan musuh, dia tidak sederhana. Sampah? Apakah kamu berencana menggunakan sampah seperti seni mengemudi gunung untuk mempermalukan Tuan Muda ini? Tuan Muda ini akan membuatmu berharap kamu mati. Segel Ilahi Gunung Dong Shan. 1853 Hukum Dao Bumi sangat tebal dan luas. Ia dapat menahan segala sesuatu, dan pada saat yang sama, ia dapat menekan dan menyegel segala sesuatu. Menekan dan menyegel adalah salah satu hukum Dao Bumi. Kemampuan ilahi Dong Shan Wei disebut segel ilahi Gunung Dong Shan. Itu adalah kemampuan ilahi warisan tertinggi klan Dong Shan. Ia menggunakan segel tangan untuk memicu hukum Dao Bumi untuk menekan dan menyegel musuh. Kekuatannya sangat kuat. Dikatakan bahwa ketika kekuatan kemampuan ilahi ini digunakan secara ekstrim, ia dapat menyegel seluruh alam ilahi. Sungguh kemampuan ilahi yang sangat kuat. Su Fang juga merasakan teror serangan Dong Shan Wei. Matanya serius. Dia tidak berani gegabuh dan segera membentuk segel tangan. Ling Xiang Mei, yang siap menyelamatkan Dong Shan Wei, juga hendak menghancurkan kemampuan ilahi Dong Shan Wei. Siapa yang tahu bahwa Dong Shan Luan akan muncul di depan Ling Xiang Mei dan memblokirnya? Aura agung menyegelnya. Ling Xiang Mei sangat marah. Dong Shan Luan, enyahlah. Dong Shan Luan tersenyum bangga. Mo Feng Hua bukan anakmu. Mengapa kamu begitu mengkhawatirkannya? Jika kamu ikut campur dalam pertarungan antar junior, aku tidak akan berdiam diri dan menonton. Tuan muda, hati-hati. Chong Bo melompat dan meninju susunan di sekitar tahap hidup dan mati. Untuk mencegah para murid melukai orang-orang di bawah panggung secara tidak sengaja, susunan di sekitar tahap hidup dan mati sangat kokoh. Tidak sulit bagi pembangkit tenaga listrik seperti Ling Xiang Mei untuk memecahkan susunannya. Namun, Chong Bo, dewa surgawi, tidak berdaya. Serangan kekuatan penuhnya hanya mengguncang susunannya. Enyahlah. Dong Shan Luan melambaikan lengan bajunya dan mengirim Chong Bo terbang dengan aura yang agung. Tulang dada Chong Bo hancur dan organ dalamnya terluka. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia mengatupkan giginya dan ingin naik ke atas panggung. Xia Yunji memblokirnya dan berkata dengan dingin, apakah pertarungan antar Tuan adalah sesuatu yang bisa diganggu oleh budak sepertimu? Jika kamu berani bertindak gegabuh lagi, aku akan membunuhmu. Mo Yun Tian, yang bersembunyi di antara kerumunan, melihat ke panggung dan tersenyum sinis, kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu lolos dari nasib ditindas. Banyak murid Kun Su Divine Sekte di bawah panggung semuanya bersorak keras. Terutama para murid perempuan, mereka semua sangat bersemangat. Mati. Kemampuan ilahi Dong Shan Wei juga meledak pada saat ini. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, menggunakan abijina klan Dong Shan yang tak tertandingi jelas agak sulit. Hanya satu serangan kuat yang telah mendorong kekuatan Yuan ilahi dan darmiknya hingga batas yang mampu dia tanggung. Wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Namun, kekuatan serangan ini sangat mengejutkan. Aura menakutkan yang sepertinya mampu menekan langit dan bumi menyelimuti Su Fang, dan akan membelenggu dan menekan Su Fang. Ledakan. Su Fang mendesak seni pengendalian gunung. Hantu gunung baru saja mengembun di sampingnya ketika ia runtuh di bawah kemampuan ilahi yang dilepaskan oleh Dong Shan Wei. Itu hanya berhasil menghentikan kekuatan penyegelan untuk sesaat. Tubuh Su Fang bergetar, namun segel di tangannya tidak berhenti sama sekali. Dalam sekejap, dua puncak gunung ilusi terkondensasi kembali. Setelah dihancurkan lagi, Su Fang membuat segel tangan lagi dan lagi. Energi spiritual alami elemen bumi dengan cepat terkondensasi menjadi tiga puncak gunung ilusi dari arena kehidupan dan kematian di bawah kakinya dan sekitarnya. Begitu saja, mereka hancur lagi dan lagi. Su Fang membuat segel tangan berulang kali. Pada akhirnya, sembilan puncak gunung ilusi terkondensasi. Mereka tumpang tindi dan membentuk barisan pegunungan. Mengondensasi sembilan puncak gunung ilusi. Ini adalah perwujudan dari mengembangkan seni pengendalian gunung secara ekstrim. Kapan Mo Feng Hua mengembangkan seni pengendalian gunung? Dia benar-benar mengembangkannya hingga tingkat seperti itu. Tidak mungkin bagaimana seorang kultifator yang baru saja naik ke alam abadi sejati bisa mengembangkan seni pengendalian gunung secara ekstrim. Ada keributan di bawah panggung. Seni pengendalian gunung adalah kemampuan ilahi paling umum yang dimiliki para murid sekte kunsu. Dikatakan bahwa ketika dibudidayakan secara ekstrim, seseorang dapat mengendalikan kekuatan gunung dan memadatkan sembilan puncak gunung ilusi. Dengan kata lain, seseorang memiliki kekuatan sembilan gunung. Menggunakan seni penunggang gunung secara ekstrim secara alami akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Namun, selain para penggarap kelahiran rendahan dan bakat yang sangat buruk, siapa yang begitu bebas untuk terus mengembangkan teknik tingkat rendah seperti seni penunggang gunung dan mengembangkannya secara ekstrim. Namun, Mo Feng Hua, seorang sampah yang baru saja naik ke alam abadi sejati, menampilkan seni pengendalian gunung yang ekstrim di depan semua orang. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya hal itu. Segel ilahi kota Dongshan milik Dongshan Wei terkikis lapis demi lapis oleh puncak gunung yang dipadatkan oleh seni pengendalian gunung Sufang. Pada akhirnya, ia runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Itu rusak. Mo Feng Hua sebenarnya menggunakan sampah seperti seni pengendali gunung untuk memecahkan segel dewa kota Dongshan dari keluarga Dongshan. Semua orang di bawah panggung terkejut. Pikiran mereka dipenuhi dengan kata-kata, tidak mungkin. Tekanan pada Sufang langsung lenyap tanpa bekas, dan dia terhuyung. Wajahnya menjadi pucat pasi, dan seluruh tubuhnya gemetar. Menggunakan teknik mengemudi gunung secara berturut-turut juga menyebabkan energi roh dan kekuatan sihirnya mencapai ambang kelelahan. Dalam hal kekuatan sebenarnya, Sufang memiliki terlalu banyak kemampuan ilahi yang dapat mengalahkan Dongshan Wei atau bahkan membunuhnya secara instan. Namun, apa yang bisa digunakan Sufang saat ini hanyalah kemampuan ilahi dari sekte ilahi kunsu. Jika tidak, jika orang lain mengetahui petunjuk sekecil apapun, mereka mungkin akan mencurigai identitasnya dan menimbulkan bencana besar. Sufang tidak punya pilihan lain. Satu-satunya kemampuan ilahi yang bisa dia gunakan adalah seni pengendalian gunung. Itu sebabnya dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia memiliki primal chaos divine spark. Pemahaman dan penguasaannya terhadap seni pengendalian gunung, kemampuan ilahi atribut bumi tingkat terendah, seperti membaca buku di telapak tangannya. Menggunakan beberapa dekade untuk mengembangkan seni pengendalian gunung secara ekstrim bukanlah hal yang sulit. Namun, dibandingkan dengan identitas sampahnya, itu benar-benar mengejutkan. Di bawah tatapan orang banyak, Sufang berjalan menuju Dongshan Wei selangkah demi selangkah. Sampah, kamu benar-benar bisa menyelesaikan kemampuan ilahi tertinggi tuan muda ini. Bagaimana mungkin? Baru sekarang Dongshan Wei mulai panik. Dia buru-buru menelan pil obat yang dapat memulihkan yuan ilahi dengan cepat. Saat itulah hatinya sedikit tenang. Sampah, kamu dan tuan muda ini telah menghabiskan yuan ilahi kita. Bagaimana kalau duel ini dianggap seri? Meskipun Dongshan Wei sombong, dia tidak bodoh. Dia memikirkan cara untuk mengulur waktu dan menggunakan pil obat untuk memulihkan yuan ilahinya. Kamu tidak bisa berduel hanya karena yuan ilahimu habis. Sufang berpindah dari dunia kecil ke dunia besar. Dia telah mengalami pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya di jalur kultivasi. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tipuan kecil Dongshan Wei? Sambil tersenyum dingin, Sufang langsung menerkam Dongshan Wei dengan kekuatan fisiknya. Kultivasi tuan muda ini jauh lebih tinggi daripada milikmu. Mungkinkah aku takut padamu, Dewa Sejati Cakrawala pertama, dalam kompetisi tubuh dewa? Menyatu dengan percikan ilahi, memadatkan tubuh ilahi dan roh yang, lalu maju ke alam dewa sejati. Ini adalah pengetahuan umum yang diketahui oleh semua dewa di alam semesta. Bagaimana mungkin Dongshan Wei mengira Sufang adalah sebuah anomali? Dia bukan hanya seorang asjender dari alam bawah, namun dia juga telah memadatkan tubuh ilahi dari tubuh fisik kesempurnaan agung ketika dia berada di dunia yang besar. Pada saat ini, tubuh ilahinya telah melampaui alam dewa sejati dan mencapai puncak alam dewa surgawi. Bersaing dengan Sufang dalam hal tubuh ilahi seperti telur yang menabrak batu. Bum bum bum. Apa yang terjadi selanjutnya tidak lagi bisa disebut duel. Itu adalah sebuah kehancuran, kehancuran. Sufang tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun. Dia menggunakan kekuatan fisiknya untuk menyerang dengan ganas. Setiap pukulan mendarat dengan kokoh di tubuh Dongshan Wei. Tubuh Dongshan Wei hancur dan kemudian pulih dengan cepat. Kemudian, mimpi buruk sebelumnya terulang kembali. Tubuhnya hancur dan kemudian pulih kembali. Adegan ini menyebabkan penonton terdiam. Selain suara teredam dari tubuh Dongshan Wei yang diserang dengan keras dan suara daging dan tulangnya hancur, tidak ada suara lain yang terdengar. Tentu saja, ada juga jeritan menyedihkan Dongshan Wei. Para murid di bawah panggung gemetar ketakutan. Mereka tidak pernah mengira bahwa sampah yang tidak berguna ini sebenarnya memiliki sisi yang begitu kejam. Gambaran Mo Fenghua sebelumnya tentang seorang idiot dan sampah di benak semua orang runtuh dengan suara keras. Itu sepenuhnya terbalik. Xia Yunji memandang Sufang di atas panggung dengan ketakutan di matanya. Sulit baginya untuk mengasosiasikannya dengan tuan muda idiot dalam pikirannya, tetapi dia tidak dapat melihat petunjuk apapun dari tubuh Sufang. Mo Yun Tian bahkan lebih tidak percaya. Dia merasakan ancaman besar di hatinya. Baru sekarang dia menyadari bahwa Sufang sepertinya tidak berbicara omong kosong ketika dia mengatakan ingin menggunakan dia sebagai batu loncatan. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Dongshan Wei belum pernah seburuk ini seumur hidupnya. Keinginannya benar-benar runtuh, dan dia mulai memohon belas kasihan dengan keras. Apakah kamu lupa? Ini adalah duel hidup dan mati. Itu tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu berlutut dan mengjilat kakiku sekarang. Sufang berkata dengan dingin, tapi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia meninju wajah Dongshan Wei lagi, dan dengan suara retakan, hidungnya pecah. Mo Fenghua, jangan melangkah terlalu jauh. Dongshan Wei berteriak dengan marah. Saat kamu mempermalukanku, aku juga mengatakan hal yang sama. Tapi caramu menjawabku seperti ini. Sufang meninju mulut Dongshan Wei lagi. Semua giginya tanggal, dan dia tidak dapat berbicara lagi. Berhenti. Melihat putranya menderita penghinaan seperti itu, Dongshan Luan tidak dapat menahan diri lagi dan bergegas menuju arena hidup dan mati. Dongshan Luan, kamu ikut campur dalam urusan generasi muda. Apakah kamu tidak merasa terlalu malu? Fenghua, pukul dia untukku. Jika kamu memukulnya sampai mati, aku akan bertanggung jawab untukmu. Ling Xiang Mei juga seseorang yang ingin melihat dunia terjerumus ke dalam kekacauan. Dia terkeke gembira, dan kemudian ki iblisnya meledak, berubah menjadi api iblis yang menyala-nyala yang menyapu Dongshan Luan. Dua pembangkit tenaga listrik tingkat tua mulai bertarung di bawah panggung, menakut-nakuti penonton karena takut terkena dampak dan menderita bencana yang tidak terduga. Ledakan. Sufang menendang Dongshan Wei ke tanah, lalu mengangkat kakinya dan menginjak perut Dongshan Wei. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang kejam dan ganas saat dia berkata dengan dingin, Dongshan Wei, saya akan menghancurkan jalur kultifasimu. Dongshan Luan menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak dengan dingin, Mo Fenghua, kamu berani. Dari Mo Fenghua, hentikan. Kepala tetua hukuman melesat ke udara dan meneriaki Sufang dengan dingin. Ternyata itu adalah murid penegak balai disiplin. Melihat segala sesuatunya menjadi tidak terkendali, dia segera menggunakan jimat untuk melapor ke Eselon atas olah disiplin, membuat kepala tetua hukuman khawatir. Melihat Dongshan Wei diinjak di bawah kaki Sufang seperti anjing mati, wajah kepala tetua hukuman dipenuhi rasa tidak percaya. Dongshan Luan menghentikan pertarungannya dengan Ling Xiang Mei dan meneriaki kepala tetua hukuman, Mo Fenghua berani melakukan kejahatan di depan umum. Jika balai disiplin tidak menegakkan hukum secara tidak memihak, klan Dongshan pasti tidak akan mentolerirnya. Kepala tetua hukuman mengangkat alisnya dan berkata kepada Sufang dengan suara yang dalam, Mo Fenghua, aku masih belum menyelesaikan masalah ini sebelumnya. Mengapa kamu membuat masalah lagi? 1854 Kepala hukuman tetua berkata, biarkan Dongshan Wei pergi sekarang. Jika dia melanggar hukum sekte dewa, secara alami aku akan menghukumnya sesuai dengan itu. Sufang berniat melepaskan Dongshan Wei. Dia mengeluarkan botol dao dari cincin biok mendalamnya, Dongshan Wei gila. Dia memaksaku mencuri energi dunia paling murni dari alam dewa kunsu, atau dia akan mematahkan leherku. Wajah Punishment Head Elder segera menjadi gelap. Ia berkata dengan dingin kepada Dongshan Wei, berani sekali, bahkan berani mempunyai gagasan tentang alam dewa kunsu. Tetua Dongshan, kau telah membesarkan seorang putra yang baik. Alam dewa kunsu adalah tanah suci bagi eselon atas dan murid khusus sekte ilahi kunsu. World energy paling murni di tingkat ke-13 sangatlah berharga. Mencurinya adalah pelanggaran serius terhadap hukum sekte dewa. Punishment Hall bisa langsung melumpuhkan istana ilahi miliknya dan mengeluarkannya dari sekte dewa. Su Fang kemudian berkata dengan jujur, Meskipun aku, Mo Fenghua, bertindak tidak masuk akal, aku masih tahu betapa parahnya keadaan ini. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan melakukan apapun yang akan membahayakan sekte dewa. Jadi, saya lebih baik mati daripada menurutinya. Saya tidak punya pilihan selain menantang Dongshan Wei dalam duel hidup dan mati. Semua orang di bawah mendengus dengan jijik. Mo Fenghua bahkan berani mencuri pakaian dalam murid perempuan. Meskipun Punishment Hall telah membebaskannya dari bermain-main dengan lebih dari seratus murid perempuan. Tidak ada yang percaya bahwa dia tidak bersalah. Siapa yang akan percaya bahwa bajingan seperti itu akan menantang Dongshan Wei dalam duel hidup dan mati demi melindungi kepentingan sekte dewa. Su Fang melanjutkan, Kepala Hukuman Tetua, saya telah melakukan perbuatan baik untuk sekte ini. Bagaimana hal itu bisa dianggap main-main? Kepala Hukuman Tetua berkata, Itu benar. Kamu telah melakukan perbuatan baik kali ini. Aku akan menghadiahimu seribu pil esensi dewa tingkat rendah. Adapun Dongshan Wei, aku akan menghukumnya sesuai hukum. Biarkan dia pergi. Su Fang menunjukkan ekspresi malu, Ini. Ini adalah duel hidup dan mati antara Dongshan Wei dan aku. Punishment Hall tidak boleh ikut campur, kan? Bukan tidak mungkin untuk melepaskannya, tetapi klan Dongshan harus membayar nyawanya. Tetua Hukuman Yang Agung terkejut. Segera setelah itu, dia berkata dengan acu tak acu, karena ini adalah pertarungan hidup dan mati, tentu saja aku tidak akan ikut campur. Namun, yang terbaik adalah jika tidak ada yang mati. Dongshan Luan berteriak dengan dingin, Mo Fenghua, kamu berani memeras klan Dongshanku. Tampaknya nyawa Dongshan Wei tidak berarti apa-apa di mata tetua Gunung Timur. Su Fang tersenyum tak berdaya dan mengerahkan kekuatan dengan ujung kakinya, menyebabkan Dongshan Wei memuntahkan darah dengan organ dalamnya. Dongshan Luan sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Aku akan memberimu seratus sen yuan dan kelas rendah dan segera melepaskan Dongshan Wei. Hidup Dongshan Wei hanya bernilai seratus pil esensi ilahi tingkat rendah. Atau apakah tetua Gunung Timur menganggapku bodoh? Su Fang mengerahkan kekuatannya lagi, dan Dongshan Wei berteriak seperti babi yang disembeli, Ayah, selamatkan aku. Ini sepuluh ribu harta giyok ilahi, cukup untuk membeli sepuluh ribu pil tingkat rendah. Lepaskan dia, Dongshan Luan tahu bahwa dia harus mengeluarkan sedikit darah. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan cincin penyimpanan, terbang menuju Ling Xiang Mei. Aku tidak menyangka hidupmu begitu berharga. Ayo temui aku lebih banyak lagi di masa depan. Su Fang berkata pada Dongshan Wei sambil terkekeh. Dongshan Wei sangat marah hingga kepalanya miring dan dia langsung pingsan. Su Fang berjalan ke sisi panggung dan menatap Xia Yunji dan Mo Yun Tian, tersenyum ringan. Kali ini, Dongshan Wei hanyalah permulaan. Suatu hari, Xia Yunji, Mo Yun Tian, Xia Kijun, dan Fan Su semuanya akan ditangani. Ditemani oleh Ling Xiang Mei dan Pak Man Cong, Su Fang pergi karena malu. Cucu Suan Ling Xi, semua orang mengira dia tidak berguna. Saya tidak menyangka dia menjadi karakter yang begitu kuat. Namun, Batu Giyok Ilahi Tuan ini tidak mudah untuk diambil. Tuan ini akan membuatmu meludakannya sepuluh kali lipat. Dongshan Luan dengan dingin mendengus dan meninggalkan tahap hidup dan mati bersama Dongshan Wei yang tidak sadarkan diri. Penonton di bawah panggung berdiskusi dengan penuh semangat. Ketika mereka membahas nama Mo Feng Hua, mereka tidak lagi memanggilnya, tidak berguna, dan tidak berguna, tetapi dengan rasa takut. Masalah tahap hidup dan mati dengan cepat menyebar ke seluruh sekte Ilahi Kun Su. Setiap orang yang mengetahui Mo Feng Hua tidak terkejut. Namun, murid-murid istimewa yang terkenal semuanya menertawakannya, menganggap pertarungan antara Su Fang dan Dongshan Wei sebagai permainan anak-anak. Ketika Su Fang kembali ke dojo Suan Lingzi, dia langsung dipanggil oleh Suan Lingzi. Setelah bertanya dengan hati-hati, wajah bermartabat Suan Lingzi berubah menjadi senyuman cemerlang. Tawa puluhan ribu tahun dilepaskan pada saat ini, dan tawanya tidak pernah berhenti. Bagaimana mungkin Suan Lingzi tidak bahagia? Sayangnya, putra yang sangat ia harapkan telah meninggal, meninggalkan Mo Feng Hua sebagai anak satu-satunya. Siapa yang tahu bahwa dia akan menjadi orang yang tidak berguna, menyebabkan dia mengkhawatirkannya selama bertahun-tahun? Siapa yang tahu? Orang tak berguna yang tidak punya harapan sebenarnya telah menyatu dengan lebih dari 90 persen percikan dewa tingkat bumi kelas menengah. Lebih jauh lagi, hanya dalam beberapa dekade setelah menyatu dengan percikan ilahi, dia telah maju ke puncak lapisan pertama dewa sejati. Yang sangat mengejutkan adalah dia benar-benar telah mengembangkan seni mengemudi gunung, kemampuan ilahi tingkat rendah, hingga ekstrim, dan mengalahkan Dongshan Wei, yang beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Dengan bakat seperti itu, siapakah dia jika bukan seorang jenius? Setidaknya dalam hati Suan Lingzi, cucunya sudah menjadi jenius nomor satu di sekte ilahi kunsu, dan jauh dari sebanding dengan Siaki Jun. Yang paling membuat Suan Lingzi terkejut adalah metode licik dan kejam yang dia tunjukkan dalam duel hidup dan mati dengan Dongshan Wei. Di alam ilahi, ada banyak orang jenius dengan bakat luar biasa. Namun, mereka yang bisa menjadi ahli sejati yang tiada taranya hanya sedikit dan jarang. Mengapa demikian? Untuk menjadi seorang ahli, para jenius yang luar biasa dengan bakat yang luar biasa seringkali menarik kecemburuan orang lain. Jika mereka tidak memiliki cara licik dan kejam yang luar biasa, mereka akan mati lebih cepat daripada orang-orang biasa-biasa saja itu. Suan Lingzi masih bisa melindungi cucunya sekarang, tapi dia tidak bisa melindunginya seumur hidup. Bagaimana mungkin dia tidak terhibur dengan penampilan Su Fang kali ini? Fenghua, sayang sekali kamu bangun agak terlambat. Jika kamu bisa menampilkan pertunjukan ini 10.000 tahun yang lalu, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk mewakili alam ilahi kunsu dan berpartisipasi dalam turnamen Kamiko Hosino. Huh, sayang sekali. Suan Lingzi tampak sangat menyesal. Su Fang bertanya dengan heran, Kamiko Hosino, apa itu? Kamu sebenarnya tidak tahu tentang Kamiko Hosino. Itu benar, kamu dulunya berkepala dingin, jadi tentu saja kamu tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Meskipun Anda tidak memiliki harapan untuk berpartisipasi dalam turnamen Kamiko Hosino, saya akan tetap memberitahu Anda tentang hal itu. Suan Lingzi berbicara tanpa kenal lelah kepada Su Fang. Alam Ilahi Kunsu hanyalah sebuah dunia kecil milik dunia besar bernama Alam Ilahi Star Bilow. Dunia besar dari segudang dunia bisa berupa sebuah pesawat besar atau pesawat kecil yang jumlahnya tak terhitung banyaknya. Dunia Ilahi yang mengelilingi pesawat-pesawat besar itu begitu luas hingga jauh di luar imajinasi Su Fang. Di antara dunia kecil milik Alam Ilahi Star Bilow, terdapat lebih dari seribu kekuatan seperti Alam Ilahi Kunsu. Bisa dibayangkan betapa luasnya Star Bilow define realem dan betapa kuatnya kekuatannya. Lebih dari 10 ribu tahun yang lalu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Star Bilow define realem tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan turnamen Kamiko Hosino 100 ribu tahun kemudian. Mereka akan memilih para jenius dari seluruh dunia kecil di bawah komando mereka, dan dewa manapun yang umurnya kurang dari 10 juta tahun dapat berpartisipasi. Selain itu, kondisi Star Bilow define realem sangat menarik. Jenius manapun yang masuk 10 ribu teratas akan mendapat imbalan besar. Imbalannya begitu besar sehingga bahkan ahli seperti Swan Lingzi pun iri. Jika seseorang masuk dalam 100 besar, hadiahnya bahkan lebih mencengangkan. Selain itu, seseorang akan langsung menjadi murid khusus dari Star Bilow define realem, yang statusnya sebanding dengan realem master di dunia kecil. Tidak hanya itu, 100 jenius teratas turnamen Kamiko Hosino juga akan direkomendasikan untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi jenius seluruh bidang bintang dan memiliki kesempatan untuk menjadi terkenal di bidang bintang. Berapa banyak orang jenius yang ada di bidang bintang tempat Star Bilow define realem berada. Dewa dari dunia kecil bahkan tidak berani memikirkannya, tetapi sangat mungkin untuk menjadi murid khusus dari alam ilahi Star Bilow. Kesempatan untuk terbang ke angkasa seperti ini, dewa manapun yang memenuhi persyaratan tersebut secara alami akan berebut seperti sekawanan bebek. Namun, alam ilahi Star Bilow hanya memberi alam ilahi kunsu 100 tempat untuk berpartisipasi. Para jenius yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Kamiko Hosino tentu saja sangat sedikit. Bahkan murid istimewa yang terkenal itu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Su Fang, dewa yang baru saja naik ke alam dewa sejati, tentu saja tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Ketika Suan Lingzi memberitahu Su Fang tentang masalah ini, dia awalnya berencana untuk memotivasinya. Tentu saja, dia tidak menyangka Su Fang akan berpartisipasi dalam turnamen Kamiko Hosino. Namun, Su Fang punya ide, dan jantungnya berdebar kencang. Peluang, ini adalah kesempatanku untuk segera bangkit dari alam ilahi. Jika aku bisa masuk 100 besar di turnamen Kamiko Hosino, apa jadinya Xia Yunji, Xia Kijun, dan Fan Su itu? Jika saya bisa menjadi terkenal di bidang bintang, bahkan Senza Tianjun akan kesulitan melakukan apapun terhadap saya. Alam ilahi sungguh terlalu besar, dan aku terlalu lemah saat ini. Sekarang, setelah aku mengubah penampilanku dan hidup di bawah naungan orang lain, aku bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk keluar dari alam ilahi kunsu. Hanya dengan memanfaatkan kesempatan ini saya dapat terus meningkatkan kekuatan saya dan memiliki kesempatan untuk menemukan Suan Xin, Sister Bai, dan Roh Primordial kedua. Masih ada hampir 90 ribu tahun hingga turnamen Kamiko Hosino. Saya pasti bisa mengejar dan mendapatkan tempat di sekte ilahi kunsu. Saya harus sangat percaya diri untuk mencapai 100 besar di turnamen. Su Fang mengambil keputusan, dan matanya bersinar karena kerinduan dan harapan. Suan Lingzi melihat mata Su Fang dan tahu apa yang dipikirkannya. Dia tersenyum tak berdaya, tapi tidak mengatakan apapun, agar tidak menyakiti Su Fang. Suan Lingzi mengeluarkan slip giyok. Tidak perlu terus mengembangkan teknik kondensasi bumi dan teknik mengemudi gunung. Di dalamnya terdapat salah satu teknik yang kakek kembangkan, serta mantra dan segel tangan dari dua kemampuan ilahi. Di sekte ilahi kunsu, mereka bisa dianggap sebagai teknik terbaik dan kemampuan ilahi. Ambillah dan kembangkan. Jika ada sesuatu yang tidak Anda pahami, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Teknik dan kemampuan ilahi yang sangat dipuji oleh Suan Lingzi tentu saja luar biasa. Tentu saja, mereka tidak bisa dibandingkan dengan sembilan yang sembilan perubahan, teknik penyusutan kehidupan ilahi, atau bahkan dao waktu agung Su Yun Kong. Namun, Su Fang tidak bisa mengekspos dirinya saat ini. Dia harus menguasai teknik dan kemampuan surgawi dao bumi. Sekarang setelah dia mendapatkan teknik kuat Suan Lingzi, dia tentu saja sangat gembira. 1855 Su Fang kembali ke istana di Suan Ling Dojo. Dia mengeluarkan gulungan batu giok yang diberikan Suan Lingzi dan menuangkan kekuatan sihir ke dalamnya. Gulungan batu giok segera meleleh dan berubah menjadi karakter yang menyatu dengan telapak tangan Su Fang dan memasuki kesadaran Su Fang. Setelah menggabungkan karakter, Su Fang terkejut. Metode budidaya yang diberikan Suan Lingzi kepadanya disebut, hati laut. Dari nama metode budidayanya, sepertinya merupakan metode budidaya dao air, namun nyatanya mengandung semacam metode budidaya hukum dao bumi. Heart of the Sea, menggunakan Heart of the Sea untuk mengakomodasi sifat langit dan bumi, adalah teknik yang sangat agung. Meskipun kecepatan kultivasinya tidak cepat, esensi ilahi yang terkondensasi sangat stabil dan kuat. Dua teknik lainnya juga berevolusi dari dao besar bumi. Salah satunya adalah teknik serangan, caotik formless sail, dan yang lainnya adalah teknik gerakan, earth triple step. Saya memiliki ketuhanan primal chaos dan ketuhanan bumi kelas menengah. Saya mengolah teknik, Heart of the Sea, dan menguasai, caotik formless sail, dan earth triple step. Tentu saja, ini sangat mudah bagi saya untuk memantapkan diriku di kunsu. Memiliki kakek yang merupakan penguasa dojo, perasaan ini sungguh menyenangkan. Dan Ling Xiang Mei. Memikirkan Ling Xiang Mei, Su Fang terdiam dan tersenyum pahit. Setelah mengalahkan Dong Shan Wei, Ling Xiang Mei tidak memenuhi janjinya untuk memberikan pakaian yang dia kenakan kepada Su Fang. Tentu saja, bahkan jika dia melakukannya, Su Fang tidak akan berani menerimanya. Yang membuat Su Fang tertekan adalah 10 ribu harta giyok dewa yang dia peras dari Dong Shan Wei diambil oleh Ling Xiang Mei tanpa ragu-ragu. Dia berkata bahwa dia menyimpannya untuk Su Fang, untuk mencegah Su Fang bermain-main dengan uang dalam jumlah besar ini. Teknik dan teknik yang diberikan Suan Ling Xi kepada saya hanya untuk menyelesaikan kebutuhan sementara saya. Fokus kultivasi saya masih pada 9 yang 9 perubahan, teknik penyusutan kehidupan, solusi misterius surga, dan teknik dan teknik tertinggi lainnya. Adalah landasan bagi saya untuk berjalan menuju puncak kultivasi di masa depan. Su Fang menyegel istana dan membiarkan Pangeran Chong menjaga gerbang istana. Dia menciptakan formasi untuk menutup ruangan yang sunyi, dan kemudian melakukan kultivasi di dalam ruangan yang sunyi. Baru setelah itu dia memasuki gua waktu. Dia memisahkan klon darah dan air, mengolah semua jenis teknik budidaya, memahami mantra hati dan segel tangan seni dewa. Demon Saga Azure Fader, Yu Miao Mei, Zhu Yan, dan rekan-rekannya, yang datang bersama Su Fang ke berbagai dunia, belum memadatkan tubuh dewa. Mereka tidak mampu menahan belenggu kekuatan dunia dari berbagai dunia, jadi mereka hanya bisa tinggal di dunia batin Su Fang untuk berkultivasi. Sekarang setelah Su Fang untuk sementara waktu membangun pijakan di dunia segudang dan memiliki sejumlah sumber daya di tangan mereka, mereka mulai memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan mereka. Demon Saga Azure Fader telah memperoleh warisan Fei God dari Vaxiraz Fei di Primordial Immortal Vian Battlefield. Terlebih lagi, dia telah menyatu dengan fragment dunia ketika dia berada di dunia hebat. Di dunia batin Su Fang, dia terus-menerus menyerap kekuatan dunia Yin Yang. Dengan pil esensi surgawi tingkat rendah yang disediakan oleh Su Fang, kecepatan peningkatannya secara alami sangat mencengangkan. Murid dalam nama Su Fang, Zhu Yan, yang dia terima di Medan Perang Iblis Abadi Primordial, telah meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan di bawah bimbingan Su Fang. Namun, dia masih ribuan mil jauhnya dari mencapai alam dewa. Sejak fragment Dharma Dunia segudang dikumpulkan, Yu Miao Mei berada dalam kondisi yang aneh. Seolah-olah dia telah menemukan kenangan masa lalunya. Sebagian besar waktunya dihabiskan dalam kondisi mengembangkan pencerahan etiril, dan dia jarang berinteraksi dengan Su Fang. Raja mayat hidup sedang mencoba memperbaiki fragment Dharma Dunia segudang. Su Fang berpikir bahwa ketika dia memiliki tingkat kekuatan tertentu, dia akan menangkap ahli alam dewa hidup-hidup dan membiarkan raja mayat hidup menerobos ke alam dewa melalui ritual pengorbanan. Setelah datang ke berbagai dunia, semuanya harus dimulai dari awal. Su Fang juga berencana mendapat kesempatan untuk menekan beberapa ahli budak dan big goblin. Dia juga ingin menemukan cara untuk meningkatkan kualitas harta kelahirannya, Pagoda 6 Jalan Suanhuang, untuk mencapai alam dewa. Sekitar seribu tahun telah berlalu di Kaveran of Time. Sekitar seratus tahun telah berlalu di dunia luar. Su Fang, yang sedang dalam kondisi berkultivasi, memancarkan gelombang aura kesengsaraan dari tubuh Su Fang. Aku akhirnya akan menerobos. Di alam dewa kunsu, Su Fang meminjam aura alam murni dan kekuatan dunia untuk mencapai puncak alam dewa sejati lapisan surgawi pertama. Su Fang menggunakan lebih dari seribu tahun untuk menembus puncak lapisan surgawi pertama dan mencapai lapisan surgawi kedua. Di matanya, itu tidak cepat sama sekali. Su Fang keluar dari gua waktu dan menelan 10 pil esensi dewa tingkat rendah. Kemudian, dia memadakan dewa yuan-nya dan mengaktifkan api yang murni. Kekuatan pil, dewa yuan, api yang murni, dan aura kesengsaraan menyatu, membentuk aura kuat yang meledak dari tubuhnya. Lapisan kotoran yang familiar merembes keluar dari tubuhnya, dan aura bau yang tak tertandingi menyebar. Mereka dengan cepat dibakar menjadi abu oleh api yang murni. Dia membimbing kekuatan kenaikan untuk menelan tubuhnya, menyebabkannya mengalami transformasi. Tempat tinggal ilahinya juga menjadi lebih ilusi dan luas. Usaran bintang juga menjadi lebih besar, dan kecepatan rotasinya juga meningkat. Roh yang dibukaan ilahi juga mengalami transformasi. Ia berdengung dan bergetar. Roh yang menjadi sedikit lebih tinggi, seolah-olah itu adalah keberadaan jasmani. Kekuatan sihirnya juga meningkat banyak. Di dalam dan di luar tubuhnya, serta gua para dewa, bukaan ilahi, dan roh yang terdapat tanda surga tambahan. Lapisan surgawi kedua dari Tuhan Sejati Di berbagai dunia, lapisan surgawi kedua dari dewa sejati tidak dianggap ahli. Namun, Sufang telah naik ke berbagai dunia selama kurang dari 500 tahun, dan dia sekali lagi maju ke alam lapisan surgawi kedua dari dewa sejati. Harus dikatakan bahwa ini sangat mengejutkan. Selanjutnya, Sufang menelan lebih banyak pil dan mengaktifkan gua laut. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan ethereal true record. Dalam sekejap, gua dewata Sufang seperti lautan tak terbatas yang mampu menampung ratusan dan ribuan sungai. Aura alam langit dan bumi dalam radius 100 kaki tertarik oleh dua teknik hebat tersebut, menyapu dengan cara yang perkasa. Ketika lapisan surgawi kedua dari dewa sejati mengaktifkan gua para dewa, aura alami langit dan bumi dapat tertarik ke area paling banyak 20 hingga 30 kaki. Sufang telah mencapai 100 kaki, dan skalanya sangat luas. Jumlah totalnya lebih dari 10 kali lipat dari dewa sejati biasa. Ini adalah kemampuan mengerikan dari covering of the sea dan ethereal true record untuk melahap aura spiritual. Kecepatan kenaikan Sufang tentu saja sangat mengejutkan. Ketika alam Sufang stabil ke keadaan normal lapisan surgawi kedua dewa sejati, 50 tahun telah berlalu. Kultivasi tidak memiliki konsep waktu, terlebih lagi untuk budidaya dewa sejati. Tidak aneh bagi mereka mengasingkan diri selama ratusan ribu tahun. Dengan budidaya dewa sejati lapisan surgawi kedua, saya seharusnya memiliki kekuatan untuk bertarung dengan ahli dewa sejati lapisan surgawi ke-9. Jika saya menampilkan tubuh berlian raksasa, saya dapat membunuh puncak lapisan surgawi ke-9. Menghadapi surgawi pertama lapisan ahli dewa surgawi, bahkan jika saya tidak bisa menang, saya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Saya memperlakukan Mo Yuntian sebagai batu loncatan dan setuju untuk menantangnya seribu tahun kemudian. Tiga ribu tahun kemudian, saya masih harus menantang Fan Su. Sekarang, hampir 300 tahun telah berlalu. Menurut kecepatan kenaikan ini, masih tetap jauh dari cukup. Hukum benar, bahaya besar seringkali mengandung peluang yang sama. Hanya melalui petualangan dan pengalaman yang berulang-ulang seseorang dapat berkembang lebih cepat. Hukum benar, bahaya besar seringkali mengandung peluang yang sama. Hanya melalui petualangan dan pengalaman yang berulang-ulang seseorang dapat berkembang lebih cepat. Saya harus mencari kesempatan untuk keluar dan berlatih. Saya harus mempertajam diri saya dalam bahaya dan segera meningkatkan kekuatan saya. Su Fang mulai bersiap untuk keluar dan berlatih, mencari peluang, dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Feng Hua, keluarlah. Suan Lingzi tiba-tiba datang ke istana secara pribadi dan menularkan roh primordialnya kepada Su Fang. Su Fang keluar dari istana dan melihat Suan Lingzi dengan wajah serius. Dia bertanya dengan heran, kakek, apa yang terjadi? Tuan Fansu dari bahasa Sansekerta membawa orang ke Sekte Kun Su dan secara khusus meminta untuk bertemu denganmu. Aku khawatir akan ada banyak masalah. Eh, kamu benar-benar maju ke lapisan surgawi kedua dari Dewa Sejati. Awalnya, Suan Lingzi masih sangat khawatir. Segera setelah itu, dia melihat aura Su Fang dan langsung terkejut sekaligus bahagia. Feng Hua, saya tidak menyangka bakat kultifasi Anda begitu mengejutkan. Dibandingkan dengan mereka yang disebut jenius, itu tidak kalah sama sekali. Ayo pergi, ikuti kakek untuk bertemu dengan Tuan Sansekerta itu. Suan Lingzi melepaskan semburan kekuatan ilahi dan membawa Su Fang melintasi langit. Sesampainya di puncak gunung raksasa Kun Su Divine Realm, mereka memasuki sebuah istana yang khusus digunakan untuk menerima orang-orang penting. Fansu mengenakan jubah ungu dan emas. Dia tampak luar biasa heroik dan mulia. Mendampingi Fansu ke Kun Su Divine Sek adalah seorang lelaki tua Sansekerta. Dia memiliki rambut perak dan aura ilusi. Dibandingkan dengan pemimpin Sekte Kun Su Divine, Master Kun Su, kekuatannya hanya bisa lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Sekte Kun Su Divine memiliki total lima tetua di bawah bimbingan Master Kun Su, serta saudara kandung Xia Kijun dan Xia Yunji semuanya hadir. Suan Lingzi, duduklah. Melihat Suan Lingzi masuk, Tuan Kun Su menganggup dan mengisyaratkan dia untuk duduk di sudut. Fansu melirik Su Fang dan mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan sedikit senyuman menghina. Xia Kijun bahkan tidak melihat ke arah Su Fang. Arogansi murid tertinggi Kun Su Divine Sekte terungkap sepenuhnya. Namun, ekspresinya tampak putus asa. Meskipun dia tidak dipukul kembali ke keadaan semula, dia masih jauh dari pulih. Adapun Xia Yunji, dia memandang Su Fang seolah sedang melihat orang mati. Sepertinya Fansu tidak datang dengan niat baik. Su Fang mencibir dalam hatinya dan berdiri di belakang Suan Lingzi. Guru Kun Su melihat kultivasi Su Fang dan terkejut. Jejak keterkejutan muncul di matanya yang dalam. Dia segera berkata kepada Suan Lingzi dengan nada meminta maaf. Suan Lingzi, karena Mo Fenghua dan Yunji masih muda dan bodoh, ada beberapa ketidaknyamanan. Oleh karena itu, pertunangan keduanya sebelumnya dibatalkan. Suan Lingzi, apakah ada yang ingin Anda katakan? Suan Lingzi berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada yang ingin saya katakan. Dia dan Master Kun Su memiliki hubungan dekat. Itulah sebabnya dia mengatur pertunangan antara Mo Fenghua dan Xia Yunji sejak mereka masih muda. Karena Xia Yunji, cucunya hampir kehilangan nyawanya di alam ilahi berawan. Tentu saja, hati Suan Lingzi dipenuhi dengan kebencian. Dia juga mempunyai keluhan terhadap Guru Kun Su. Guru Kun Su melanjutkan, Tuan Muda Fansu dari bahasa San Sekerta mengagumi Yunji. Perjalanan ke sekte ilahi Kun Su ini adalah untuk melamar pernikahan. Tuan ini telah menyetujui aliansi pernikahan dan secara khusus memanggil kalian berdua ke sini untuk menjadi saksi. Melamar. Pasangan yang bersina ini. Su Fang merasakan kebencian Mo Fenghua yang kuat melonjak di kedalaman kesadarannya. Dia juga merasakan rasa terhina yang kuat. Seorang wanita yang pernah bertunangan sebelumnya kini akan menikah dengan orang lain dan bahkan memanggilnya ke sini untuk menjadi saksi. Ini sungguh penghinaan yang luar biasa. Saat ini, Fansu berkata dengan dingin, Tuan ini datang kali ini tidak hanya untuk melamar, tetapi juga untuk masalah lain. 1856 Tuan Muda Fansu dari klan Brahma ini telah membuat Mo Fenghua menjadi orang yang tidak setia. Dia memukuli Mo Fenghua dan kemudian memasang jebakan agar gadis rumah bordil itu menyedot esensi yang milik Mo Fenghua hingga kering. Dia meninggal dengan cara yang paling memalukan. Bahkan jika dia mati, dia akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Setelah mempermalukan Mo Fenghua, Fansu tidak mau melepaskannya. Kali ini, dia bahkan secara terbuka mendatangi Sekte Ilahi Kun Su dan Suan Lingzi untuk meminta penjelasan. Sangat sombong, sangat mendominasi. Su Fang menyatu dengan tubuh dan kesadaran Mo Fenghua. Meskipun dia bukan pengecut dan sampah yang pernah dipermalukan di masa lalu, dia masih terbakar amarah. Dia mengepalkan tinjunya, kuku jarinya menusuk jauh ke telapak tangannya dan berlumuran darah. Fansu, penjelasan apa yang kamu inginkan? Su Fang mengertakkan gigi dan berkata. Orang tua dari bahasa sansekerta itu dengan dingin berteriak, beraninya kamu. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani langsung memanggil nama tuan muda sansekerta. Aura yang mendominasi menyapu dan menekan Su Fang. Suan Lingzi meledak dengan aura agung yang bertabrakan dengan aura lelaki tua itu. Dengan ledakan, kursi di bawah Suan Lingzi hancur. Tubuhnya bergoyang dan akhirnya melarutkan aura lelaki tua itu. Pria tua berambut perak itu hanya dengan santai melepaskan auranya, sementara Suan Lingzi menggunakan kekuatan penuhnya. Perbedaan keduanya dapat dibedakan dengan jelas dalam sekejap. Alis Kun Su berkerut dan dia berkata kepada lelaki tua itu, Elder Fan, ini adalah sekte ilahi Kun Su. Tolong beri aku sedikit wajah. Orang tua itu dengan jijik melirik ke arah Suan Lingzi dan menutup matanya, tidak lagi memperhatikan Su Fang dan Suan Lingzi. Fan Su dengan dominan berkata, Mo Fenghua, aku akan memberikan wajah kakek Yunji dan tidak peduli dengan pelanggaranmu sebelumnya. Aku akan menganggap tantanganmu sebagai lelucon. Bersujud padaku tiga kali, lalu hancurkan istana ilahimu sendiri. Di masa depan, kamu bisa dengan damai menjadi sampah yang hanya tahu cara makan dan menunggu kematian. Suan Lingzi mengangkat alis putihnya, dan matanya memancarkan cahaya yang tajam. Tuan Kun Su menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan muda Fan Su, Suan Ling dan saya adalah teman dekat. Fenghua adalah satu-satunya cucunya. Saya ingin meminta bantuan Anda. Mengingat dia masih muda dan bodoh, menantang Anda hanyalah sebuah tindakan yang adil. Sebuah dorongan hati. Bagaimana Anda bisa menganggapnya serius? Biarkan dia meminta maaf kepada Anda, dan Anda bisa melupakan masalah penghancuran tempat tinggal ilahi miliknya sendiri. Fan Su menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan muda dan selir Yun ini terhubung melalui pernikahan. Penguasa alam adalah kakekku. Bagaimana mungkin aku tidak mematuhi perintahmu? Terlebih lagi, Mo Fenghua pada awalnya adalah sampah. Tidak masalah apakah dia cacat atau tidak. Namun, seseorang harus menunjukkan ketulusan dalam meminta maaf. Suan Lingzi memandang Su Fang dan berkata dengan suara rendah, Fenghua, kami akan menerima penghinaan kali ini. Siapa yang meminta kami untuk lebih rendah? Su Fang berjalan ke tengah aula. Fan Su menatap Su Fang, menunggu Su Fang berlutut dan mengakui kesalahannya. Xia Yunji mengungkapkan ekspresi arogan dan bangga. Dia sangat senang. Adapun yang lainnya, mereka tidak menganggapnya serius. Menurut mereka, hal seperti ini sangat lumrah. Di banyak sekali dunia, tanpa kekuatan dan kekuasaan, apa yang dimaksud dengan sedikit penghinaan? Penggemar Su. Su Fang mengulurkan tangan kanannya. Telapak tangannya tiba-tiba hancur, dan segumpal darah menyembur keluar dan mengembun menjadi butiran darah. Semua orang tercengang. Suan Lingzi tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak, Fenghua, kamu gila. Hentikan. Su Fang menunjuk ke langit dan berkata dengan lantang, saya, Mo Fenghua, dengan ini membuat sumpah darah kepada Dao Surgawi. Tiga ribu tahun kemudian, saya akan menantang Fansu dan menggunakan darahnya untuk menghapus penghinaan yang dia berikan kepada saya. Setelah sumpah darah diucapkan, saya tidak akan beristirahat sampai mati. Dao Surgawi adalah saksiku. Weng. Suara Su Fang sepertinya telah mendapat persetujuan dari Dao Surgawi. Aura Dao Surgawi turun dari kehampaan dan menyelimuti butiran darah. Kemudian, itu berubah menjadi cahaya darah dan tiba-tiba mengalir ke dahi Fansu. Kontrak pertarungan sumpah darah. Itu adalah sumpah kuno yang ada di zaman kuno. Itu juga merupakan kemampuan kutukan darah. Tidak hanya ada di dunia yang lebih besar, ia juga ada di banyak sekali dunia. Kemampuan ini tidak memiliki kemampuan menyerang. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan hidup seseorang untuk bersumpah kepada Dao Surgawi untuk menantang musuh. Setelah sumpah darah dibuat, sumpah itu hanya bisa dicabut jika salah satu pihak meninggal. Tentu saja, pihak yang ditantang dapat memilih untuk tidak menerima tantangan tersebut. Dengan cara ini, kontrak pertarungan sumpah darah secara alami tidak akan terjalin. Di berbagai dunia, sangat jarang menggunakan kontrak pertarungan sumpah darah untuk menantang musuh. Seringkali, hal itu dilakukan ketika seseorang terpaksa berada dalam situasi putus asa. Semua orang di aula terkejut dan kaget. Sebelumnya, ketika Su Fang menceraikan Xia Yunji dan mengancam akan menantang Fansu, semua orang mengira itu karena kepribadian hedonistik Mo Fenghua. Tidak ada yang menganggap serius kata-kata bodohnya. Mereka tidak menyangka dia akan mengusulkan kontrak pertarungan sumpah darah sekarang. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa dia tidak bodoh, tapi serius. Kun Su Mao tidak mau memandang Su Fang dengan pandangan baru. Mereka tidak menyangka si idiot ini memiliki sisi pemberani. Xia Kijun dan Xia Yunji secara alami mendengus dengan nada menghina. Adapun Swan Lingzi, wajahnya pucat dan matanya dipenuhi keputus asaan. Fansu terkeke, meskipun membunuh sepotong sampah akan merusak reputasiku, karena kamu sedang mencari kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu. Saya akan memberi Anda hak untuk menantang. Aku akan menerima kontrak pertarungan sumpah darahmu. Tiga ribu tahun kemudian, saya dengan hormat akan menunggu tantangan Anda. Selain itu, saya jamin Anda akan hidup dengan baik selama tiga ribu tahun ke depan, sehingga mencegah orang lain bergosip tentang saya. Kakek, ayo pergi. Su Fang berkata pada Swan Lingzi. Swan Lingzi menghela nafas tanpa daya dan pergi bersama Su Fang. Kembali ke istana Swan Ling. Swan Lingzi menghela nafas, Feng Hua, kamu benar-benar juga. Huh. Su Fang tahu akan sulit meyakinkan Swan Lingzi, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena semuanya sudah mencapai titik ini, Swan Lingzi tidak dapat mengubah apapun. Setelah kembali ke istana, saya menantang Fansu tidak hanya untuk menghilangkan rasa malu Mo Feng Hua, tapi saya juga punya niat sendiri. Saya tidak bisa selalu menjadi sampah di Sekte Ilahi Kun Su. Untuk berpartisipasi dalam kompetisi Kamiko Hosino, saya harus segera menjadi seorang jenius yang dihargai oleh Sekte Ilahi Kun Su. Reputasi Mo Feng Hua sebagai sampah dan sampah telah tertanam kuat di hati orang-orang. Jika saya tumbuh terlalu cepat, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Ketika orang-orang dipaksa ke dalam situasi putus asa, seringkali mereka bisa meledak dengan potensi yang besar. Mo Feng Hua, sampah ini, menghadapi ancaman hidup dan mati, meledak dengan potensi dan berubah dari sampah menjadi seorang jenius. Hal ini lebih mudah diterima oleh masyarakat. Semua orang mengira aku melebih-lebihkan diriku sendiri. Bagaimana mereka tahu kalau aku hanya menggunakan Fansu sebagai batu loncatan untuk membantu reputasiku? Su Fang dengan percaya diri tersenyum. Mari kita kesampingkan masalah Fansu untuk saat ini. Saatnya mencari cara untuk berlatih. Su Fang merenung sejenak, lalu memanggil Pak Man Cong, sebarkan pesan untuk tuan muda ini. Berita tentang Su Fang yang mengucapkan sumpah darah dan menantang Fansu menyebar ke seluruh sekte ilahi Kun Su pada hari yang sama. Ini segera menimbulkan keributan besar. Keributan itu 10 kali lebih besar dibandingkan saat Su Fang mengalahkan Dong San Wei. Bahkan pernikahan antara Fansu dan Xia Yunji sangat dilemahkan oleh berita ini. Orang-orang tentu saja mencemoh tantangan Su Fang. Namun, karena masalah ini, orang-orang masih memiliki rasa hormat yang baru terhadap Mo Feng Hua. Setidaknya di hati mereka, dia bukan lagi sampah yang lemah dan tidak berguna. Setidaknya, dia masih punya nyali. Berita selanjutnya menyebabkan keributan besar lainnya. Berita ini disebarkan oleh Mo Feng Hua. Dia akan mendirikan sebuah arena di sekte ilahi Kun Su dan menerima tantangan dari murid resmi manapun. Selanjutnya, dia telah mendirikan rumah judi. Setiap pertempuran akan menghabiskan seratus keping harta karun diok ilahi. Semua murid resmi sekte ilahi Kun Su langsung tersulut seperti minyak. Tentu saja, mereka tidak mengincar harta karun diok ilahi. Siapakah Mo Feng Hua? Dia adalah seorang yang mencuri pakaian dalam murid perempuan dan bermain dengan murid perempuan. Dia adalah musuh publik para murid sekte ilahi Kun Su. Jika mereka mengalahkannya, mereka tidak hanya akan mendapatkan Divine Jade, mereka juga akan mendapatkan ketenaran dan dukungan dari banyak murid perempuan. Bahkan ada banyak murid perempuan yang menyebarkan berita bahwa selama mereka mengalahkan Mo Feng Hua, mereka akan membalasnya dengan tubuh mereka. Terlebih lagi, Mo Feng Hua adalah seorang idiot yang terkenal, seorang sampah. Di mata para murid resmi, dia adalah seorang yang lemah. Adapun rekor pertarungannya mengalahkan Dong San Wei, tidak ada yang peduli. Dong San Wei tidak lebih dari seorang celana sutra. Budidayanya dibangun dengan mengandalkan sumber daya klan Dong San Wei. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan murid resmi? Dengan imbalan yang begitu besar dan lawan yang lemah, bagaimana mungkin para murid resmi itu tidak berebut seperti bebek? Ada juga orang yang diam-diam berencana membunuh Su Feng dalam pertempuran. Apakah sampah ini memakan obat yang salah? Atau apakah dia mengira dia benar-benar jenius setelah mengalahkan Dong San Wei? Pertama, dia menggunakan sumpah darah untuk menantang Fan Su, lalu menantang semua murid resmi. Ketika Mo Yun Tian menerima berita ini, dia terkejut sekaligus tercengang. Sebelumnya, Mo Yun Tian diam-diam telah mengatur kaisar bangsa ilahi Kun Su dan banyak murid perempuan untuk menjebak Mo Feng Hua di aula hukuman. Pada akhirnya, hal itu menyebabkan kaisar bangsa ilahi Kun Su berpindah tangan. Lebih dari seratus murid perempuan istana ilahi mereka dihancurkan dan diusir dari sekte ilahi. Setelah itu, Punishment Hall melakukan penyelidikan ketat dan akhirnya menemukan beberapa murid inti yang semuanya diasuh dengan cermat oleh Mo Yun Tian. Murid inti ini semuanya dihukum berat oleh Punishment Hall. Namun, mereka tidak mengungkap Mo Yun Tian, sehingga dia bisa lolos dari bencana ini. Setelah menyaksikan Su Fang menghancurkan Dong San Wei, menyatu dengan ketuhanan tingkat bumi kelas menengah, dan maju ke langit kedua dewa sejati, Mo Yun Tian tidak hanya merasa bahwa posisi Tuan Muda Suan Ling Dojo tidak ada harapan, dia bahkan merasakan ancaman yang sangat besar. Kali ini, dia akhirnya menangkap peluang itu dengan susah payah. Bagaimana mungkin Mo Yun Tian bisa duduk diam? Mo Feng Hua, kamu sedang mendekati kematian. Mo Yun Tian membuat pengaturan dan diam-diam mengatur beberapa ahli di antara murid resmi Dojo lain untuk menantang Su Fang. Kemudian, mereka akan mencoba, secara tidak sengaja, membunuh Su Fang dalam pertempuran. Dong San Wei, yang sangat ingin membalas dendam pada Su Fang, tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Berbeda dengan Mo Yun Tian, Dong San Wei secara terbuka menawarkan hadiah. Siapapun yang bisa melukai Mo Feng Hua dalam pertempuran akan diberi hadiah artefak ilahi kelas menengah. Siapapun yang membunuh Mo Feng Hua akan diberi hadiah artefak ilahi tingkat tinggi. Dengan ini, niat bertarung semua murid resmi sekali lagi membara ke tingkat yang baru. Beberapa murid inti, dan bahkan beberapa murid khusus, merasa iri tanpa henti. Mereka hanya benci karena mereka tidak memenuhi syarat tantangan. 1857 Mo Feng Hua, Aku, Chou Zee, menantangmu. Mo Feng Hua, aku menantangmu atas nama murid perempuan yang pakaian dalamnya kamu curi. Setelah satu demi satu murid tiba di makam mendalam bodhidharma, mereka dengan keras menantang Su Fang, lalu menembakkan batu giok, terbang menuju istana tempat Su Fang tinggal. Istana besar itu hampir tenggelam oleh tumpukan batu giok yang padat. Dalam waktu tiga hari yang singkat. Slip giok tantangan yang dikumpulkan Kaon Chong sebanyak 50 ribu, memenuhi tiga cincin penyimpanan sepenuhnya. Dengan banyaknya penantang, hal itu membuat Kaon Chong, ahli alam dewa surgawi cakrawala ke-9, merasakan kulit kepalanya juga tergelitik. Su Fang juga tidak terkejut dan berkata sambil tertawa, saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar memiliki kekuatan mengumpulkan yang begitu menakjubkan. Kaon Chong tersenyum tak berdaya dan pahit. Bagaimana kekuatan penggalangan ini? Jelas sekali Tuan Muda terlalu penuh kebencian. Kaon Chong tentu saja tidak berani mengatakan yang sebenarnya dan mendesak, Tuan Muda, mengapa tidak mencari alasan untuk membatalkan tantangan ini? Ada terlalu banyak orang. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi dan Tuan Muda terluka? Lalu apa yang harus kita lakukan? Membatalkan. Dengan rekan tanding dan bahkan batu giok ilahi yang bisa didapatkan, di mana seseorang dapat menemukan barang bagus seperti itu. Bagaimana bisa dibatalkan? Su Fang langsung menyuruh Kaon Chong memilih lawan dari slip giok. Sepuluh hari kemudian, jumlah penantang menembus seratus ribu. Ini masih sebagian kecil saja. Mayoritas masyarakat masih mengamati. Pada hari tantangan yang dijadwalkan, Su Fang membawa Kaon Chong ke arena hidup dan mati. Di alun-alun tempat arena kehidupan dan kematian berada, formasi susunan spasial diaktifkan hingga batasnya. Di lapisan ruang terlipat, tidak kurang dari satu juta murid berkumpul. Astaga! 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 Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Su Fang, membuat Su Fang merasakan tekanan yang luar biasa. Kulit kepalanya kesemutan, lapisan keringat dingin mengucur dari punggungnya, terasa seperti domba yang memasuki kawanan serigala. Jumlahnya terlalu banyak. Balai hukuman secara khusus mengirimkan seorang penatua penegak hukum dan seribu murid penegak hukum untuk ini, yang secara khusus menjaga ketertiban. Jika tidak, begitu situasi menjadi tidak terkendali, akan terjadi kekacauan besar. Su Fang mengendalikan pedang terbang yang tidak bertingkat dan terbang dengan gemetar ke platform hidup dan mati. Dengan basis budidaya dewa sejati cakrawala kedua saat ini, ditambah dengan roh hukum Ki Ungu, mengendalikan pedang terbang yang tidak bertingkat pada awalnya sangatlah mudah. Namun, karena terkunci oleh begitu banyak tatapan tamak, bahkan ahli alam dewa surga yang melampaui juga akan merasa tidak nyaman, apalagi Su Fang. Bahkan terbang dengan pedang pun sulit. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana dia bisa mengalahkan Dong Shan Wei? Itu hanya berarti Dong Shan Wei terlalu tidak berguna. Mungkin Mo Fenghua menyembunyikan kekuatannya, tapi terus kenapa? Dengan begitu banyak orang, dia pasti akan mati. Adegan ini sekali lagi membuktikan bahwa Su Fang adalah seorang yang lemah, seorang yang lemah yang tidak bisa lebih lemah lagi. Di arena kehidupan dan kematian, penatua penegakan hukum memandang Su Fang dan mengerutkan kening. Tuan muda, apa yang kamu coba lakukan? Cepat dan batalkan tantangannya. Jika terjadi kecelakaan, kursi ini tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Penatua penegakan hukum dan banyak murid penegak hukum lainnya juga sangat tidak puas dengan Su Fang. Sampah ini terlalu pandai menimbulkan masalah. Menciptakan keributan yang begitu besar, ini hanya menjadi masa kemasan bagi Kun Su Divine Sec. Jika saya mengumumkan bahwa saya membatalkan tantangan sekarang, saya khawatir orang-orang ini akan mencabik-cabik saya, bukan? Penampilan Su Fang yang sangat tidak berdaya membuat penatua penegakan hukum sangat marah hingga dia mendengus dingin. Dia duduk bersila di arena kehidupan dan kematian dan tidak lagi mengatakan apapun. Apa yang Su Fang katakan adalah kebenaran. Jika tantangan itu dibatalkan sekarang, situasinya akan menjadi tidak terkendali. Su Fang menyipitkan matanya, tatapannya menyapu kerumunan gelap. Dia mengjilat bibirnya dan mengungkapkan ekspresi penyesalan. Dengan begitu banyak orang, jika setiap orang memenangkan seratus batu giyok ilahi, berapa banyak uang yang didapat? Sayangnya saya tidak bisa menantang semua orang. Su Fang menghela nafas dalam hatinya. Setiap orang. Begitu Su Fang membuka mulutnya, alun-alun yang berisik itu perlahan menjadi tenang. Terima kasih banyak kepada semua orang karena telah memberikan wajah Tuan Muda ini. Begitu banyak orang yang menanggapi Tuan Muda ini, dan begitu banyak orang datang untuk mendukung Tuan Muda ini hari ini. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah kerumunan. Produk. Semburan ejekan dan pelecehan meletus dari kerumunan. Sampah ini, pesolek ini, benar-benar tahu caranya melucu. Beri dia wajah. Dengan banyaknya orang yang berkumpul, apakah mereka mengira dia lemah? Berapa banyak orang yang akan memandangnya ketika mereka melihat dia dianiaya atau bahkan dibunuh? Karena terlalu banyak penantang, Tuan Muda ini tidak bisa menerima semuanya. Oleh karena itu, Tuan Muda ini telah memutuskan bahwa setiap murid resmi yang menantang saya harus membayar 100 Giyok Dewa sebelum naik ke panggung. Dan mulai besok dan seterusnya, setiap murid yang datang untuk menyaksikan pertempuran harus membayar batu Giyok Dewa. Kata-kata Su Fang sekali lagi menyebabkan ledakan makian marah dari bawah panggung. Su Fang melanjutkan, Saya tidak menginginkan satu sen pun dari uang ini. Saya akan menyerahkan semuanya ke balai hukuman sebagai hadiah atas kerja keras penatua penegakan hukum dan para murid. Baru pada saat itulah kerumunan itu menjadi tenang. Siapa yang berani menyinggung seseorang dari punishment hall? Mata penatua penegakan hukum berbinar, dan tatapannya pada Su Fang langsung menjadi lebih lembut. Para murid penegakan hukum yang semula penuh keluhan segera menjadi bersemangat. Mereka awalnya berpikir bahwa ini akan menjadi pekerjaan yang sulit, tetapi mereka tidak mengira itu akan menjadi pekerjaan yang menguntungkan. Dalam hati mereka, Mo Feng Hua bukan lagi sampah yang memancing kebencian, melainkan dewa kekayaan yang memahami gambaran besarnya dan praktis. Sama seperti ini, Su Fang mengambil uang semua orang dan membeli sepenuhnya punishment hall. Su Fang melanjutkan dengan suara keras, taruhan bagi mereka yang menantangku juga meningkat dari 100 Giyok Dewa menjadi 1000. Jika kamu mengalahkanku, kamu bisa mendapatkan 1000 Giyok Dewa. Jika kamu kalah, tentu saja aku akan bahagia. Membayar 1000 Giyok Ilahi. Sampah ini telah jatuh ke dalam perangkap uang. Kalahkan dia, meski kamu kalah, kamu tetap akan kalah darinya. Semua orang sangat marah pada Su Fang, dan emosi mereka terangsang. Tantangannya dimulai sekarang. Su Fang mengeluarkan cincin penyimpanan dan menuangkan aliran kekuatan sihir. Slip batu Giyok yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari cincin penyimpanan. Su Fang dengan santai mengeluarkan Slip Giyok dari cincin penyimpanan, penantang pertama, Min Yuan Zheng. Kerumunan terdiam beberapa saat, seorang murid berteriak kegirangan, ini sebenarnya aku. Aku benar-benar beruntung. Hahaha. Semua orang memandang pria beruntung ini secara serempak, dan mereka semua merasa iri tanpa henti. Murid bernama Min Yuan Zheng itu melompat ke cincin kehidupan dan kematian, tidak sabar untuk memulai. Seorang murid penegakan hukum di atas ring berkata dengan dingin, bayar seratus Giyok Dewa sebagai biaya tantangan, serta seribu Giyok Dewa sebagai taruhannya. Setelah Min Yuan Zheng membayar biaya dan taruhannya, penatua penegakan hukum berkata dengan anggun, satu pihak mengaku kalah, segera akhiri pertempuran. Anda tidak diperbolehkan melukai pihak lain dengan sengaja. Mulailah. Tinju penekan gunung. Kaki Min Yuan Zheng menginjak cincin kehidupan dan kematian dengan keras. Aura agung dan berat dipandu olehnya, meminjam kekuatan bumi dan menerkam langsung ke arah Su Fang. Kekuatan murid resmi ini tidak biasa, mencapai ketinggian Dewa Sejati Cakrawala kelima. Selain itu, kemampuan ilahi miliknya juga sangat luar biasa. Ledakan. Su Fang menggunakan kemampuan ilahi, seni mengemudi gunung, dan memadatkan lima hantu gunung di sekelilingnya. Dia meninju, dan seni tinju keduanya bertabrakan. Seolah-olah dua gunung bertabrakan. Tubuh Min Yuan Zheng terlempar, mendarat di luar ring, dan menabrak sekelompok murid yang sedang menonton, menyebabkan keributan. Sungguh esensi ilahi yang kuat. Mata Penatua Penegakan Hukum Berbinar Su Fang mengandalkan esensi ilahi yang sangat kuat untuk mampu mengalahkan Dewa Sejati Cakrawala kelima, Min Yuan Zheng, dengan kemampuan ilahi sampah seperti seni mengemudi gunung dengan budidayanya di alam Dewa Sejati Cakrawala ke-dua. Esensi ilahi alam Dewa Sejati Cakrawala ke-dua sebenarnya lebih kuat daripada alam Dewa Sejati Cakrawala ke-dua. Itu sungguh tidak terbayangkan. Namun, Penatua Penegakan Hukum tahu bahwa esensi ilahi Mo Fenghua adalah pangkat bumi kelas menengah, jadi dia tidak terlalu tersentuh atau terkejut. Kualitas esensi ilahi seperti itu sangat langka bahkan di antara murid khusus Kun Su Divine Sekte. Semakin tinggi kualitas esensi ketuhanan, semakin luas tempat tinggal ketuhanan terbuka ketika maju menuju Tuhan Sejati. Semakin kuat esensi ilahi, semakin kuat pula kekuatan kemampuan ilahi yang dilepaskan. Kerumunan di bawah ring menjadi gempar karena mereka semua mengutuk Min Yuan Zheng sebagai sampah. Meskipun Min Yuan Zheng tidak terluka, dia hampir tenggelam oleh ludah orang banyak. Setelah meninggalkan alun-alun dalam keadaan yang menyedihkan, akan sulit baginya untuk mengangkat kepalanya di Kun Su Divine Sekte di masa depan. Dengan seribu giok dewa di tangannya, Su Fang sangat gembira. Dia segera mengeluarkan potongan batu giok lainnya, selanjutnya, Gong Liang Zhe. Lawannya kali ini memiliki kekuatan yang luar biasa, mencapai puncak alam dewa Sejati Cakrawala kelima. Selain itu, dia memiliki pedang terbang tingkat rendah yang sangat kuat, menyebabkan sedikit masalah bagi Su Fang. Su Fang menggunakan mountain driving art, memadatkan tujuh hantu gunung, dan bertarung sengit dengan Gong Liang Zhe selama hampir satu jam. Pada akhirnya, lawannya kehabisan esensi ilahi dan tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Setelah menyaksikan kekuatan Su Fang, kerumunan akhirnya menyadari bahwa Mo Feng Hua saat ini bukan lagi seorang idiot dan sampah. Sebaliknya, ia memiliki kekuatan yang kuat untuk melampaui alam dan mengalahkan lawan. Su Fang duduk bersila di atas ring dan menelan ramuan. Setelah menghabiskan setengah dupa, dia pulih ke kondisi puncaknya. Dia kemudian mengeluarkan potongan batu giok lainnya, selanjutnya. Sama seperti ini, Su Fang berturut-turut menerima tantangan, diikuti oleh Lian Zhean mengalahkan tujuh lawan. Momentumnya tidak dapat dihentikan. Kerumunan di bawah ring perlahan-lahan menjadi tenang. Penonton akhirnya menyadari bahwa dipilih oleh Mo Feng Hua bukanlah suatu keberuntungan. Para penantang terpilih tidak lagi liar dalam kegembiraan seperti sebelumnya. Namun, lawan terkuat yang dipilih Su Fang hanyalah alam dewa sejati cakrawala kelima. Para ahli sejati di antara murid resmi tidak mengambil tindakan. Paling-paling, orang banyak tidak lagi berpikir bahwa dia adalah sampah, tetapi mereka pasti tidak berpikir bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan semua murid resmi. Zong Hongwen Setelah Su Fang memilih lawan lainnya, penonton langsung menjadi bersemangat. Zong Hongwen memiliki sedikit ketenaran di kalangan murid resmi. Kekuatannya telah mencapai alam dewa sejati cakrawala ke-6, dan dia memiliki artefak dewa tingkat menengah. Dia pernah memiliki rekor pertempuran mengalahkan ahli alam dewa sejati cakrawala ke-8. Zong Hongwen terbang ke cincin kehidupan dan kematian dan berkata dengan sombong, Mo Fenghua, harus kukatakan bahwa semua orang meremehkanmu. Namun, kamu memilihku, jadi kamu tidak punya peluang untuk menang. Yang paling saya kuasai adalah pertahanan. Tidak peduli seberapa kuat esensi ilahi anda, pada akhirnya anda akan kelelahan sampai mati. Waktuku sangat berharga. Jika kamu mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal lagi, segera pergi. Su Fang mengangkat alisnya. Waktunya memang sangat berharga. Mengalahkan penantang berarti mendapatkan seribu giyok dewa. Jika setiap penantang seperti Zong Hongwen ini, maka kerugiannya akan sangat besar. Arogan. Zong Hongwen berteriak dengan marah. Tubuh ilahinya segera mengalami transformasi yang mengejutkan. Kulitnya menjadi sekeras batu. Kemudian, dia membuka mulutnya dan meludahkan artefak dewa berbentuk perisai, yang melayang dan berputar perlahan di sampingnya. 1858. Ledakan. Ledakan. Su Fang melepaskan seni menjinakkan gunung secara ekstrim, memunculkan sembilan puncak gunung ilusi untuk menghadapi Zong Hongwen. Zong Hongwen menggunakan kemampuan ilahi pertahanan. Seluruh tubuhnya seperti batu yang ujungnya tajam. Selain artefak ilahi berbentuk perisai, ia terus-menerus melepaskan kekuatan ilahi pelindung yang tebal dan agung. Serangan menakjubkan Su Fang, yang cukup untuk menghancurkan dewa sejati Cakrawala ke-8 biasa, sebenarnya tidak mampu menembus pertahanannya. Itu hanya mengguncangnya sampai dia berulang kali mundur. Ketika Su Fang berada di surga pertama, dia mampu memecahkan segel ilahi kota Dongshan milik Dongshan Wei. Pada saat ini, dia maju ke dewa sejati Cakrawala ke-2 dan mengeksekusi seni mengemudi gunung dengan kekuatan penuh, namun sebenarnya sulit untuk menembus pertahanan Zong Hongwen. Dapat dilihat betapa menakjubkannya kemampuan bertahan orang ini. Layak menjadi ahli yang pernah mengalahkan dewa sejati Cakrawala ke-8. Namun, serangan menakjubkan yang ditunjukkan Su Fang juga sangat mengejutkan semua orang. Beberapa murid menilai bahwa Su Fang saat ini memiliki kekuatan untuk bersaing dengan ahli dewa sejati Cakrawala ke-8. Kekuatan semacam ini sangat umum di antara puluhan juta murid resmi. Namun budidaya Su Fang hanyalah Cakrawala ke-2. Melintasi alam untuk menghadapi Cakrawala ke-8, lompatan sebesar itu benar-benar mengejutkan. Beberapa murid resmi yang bersiap menantang Su Fang mulai mundur. Mo Fenghua, kamu hanya berada di lapisan surgawi ke-2, namun kamu mampu memaksaku untuk menggunakan pertahanan terkuatku. Ini sungguh mengejutkan. Jika aku tidak mengalahkanmu, bagaimana aku, Zong Hongwen, bisa menghadapi siapapun? Di kunsu di Feinsek di masa depan. Zong Hongwen memulai serangan baliknya yang sengit. Ledakan, ledakan. Zong Hongwen mengambil langkah maju yang besar. Setiap kali kakinya mendarat di tanah, lingkaran cahaya kuning akan muncul di bawah kakinya. Pada saat yang sama, hal itu memicu gelombang kekerasan. Ini sebenarnya menyebabkan gunung besar kunsu berfluktuasi secara misterius, membentuk serangan yang mengerikan. Getaran yang mengerikan dan kekuatan ilahi yang terdistorsi tersapu. Su Fang terhuyung, merasa pusing. Gelombang kejut telah mengabaikan pertahanan fisiknya dan secara langsung merusak organ dalam dan tempat tinggal ilahi. Darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Zong Hongwen sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia memanfaatkan situasi ini untuk menghancurkan Su Fang, memaksanya mundur lagi dan lagi. Penatua penegakan hukum berkata dengan lantang, Mo Fenghua, mengapa kamu belum mengaku kalah? Akui kekalahan. Su Fang terhuyung karena guncangan gelombang kejut dan hampir jatuh ke tanah. Namun, dia mencibir dengan nada menghina. Segel kun tak berwujud yang kacau. Su Fang tiba-tiba membuat segel tangan yang aneh. Semburan aura menyebabkan gravitasi di arena kehidupan dan kematian mengalami perubahan yang aneh. Suatu saat, beban itu menjadi sangat berat, sehingga menyulitkan orang untuk berdiri. Saat berikutnya, benda itu menjadi tidak berbobot, sehingga memungkinkan orang melayang di atas tanah hanya dengan sedikit usaha. Segel kun tak berwujud yang kacau. Ekspresi patriar penegakan hukum sedikit berubah, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Seorang murid penegak hukum bertanya dengan rasa ingin tahu, segel tak berbentuk tanah caotik adalah kemampuan terkenal dari Tetua Suanling. Ini adalah kemampuan tingkat atas di Sekte Kunsu. Mo Fenghua sangat disayangi oleh Tetua Suanling. Apa yang aneh dengan kemampuan dia untuk melakukan hal itu? Menggunakan segel tanpa bentuk tanah caotik. Apa yang Anda tahu? Apa kekuatan Suanling sih? Apa kekuatan Mo Fenghua? Saat ini, dia menggunakan setidaknya 30 persen kekuatan caotik earth formless cell. Sudah berapa lama sejak dia menjadi dewa sejati. Bahkan jika dia menembus langit, dia hanya berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Seberapa mengejutkan pemahamannya tentang dao agung bumi, serta kendalinya atas kekuatan alam bumi. Kata-kata kepala penegakan hukum membuat mata murid penegak hukum itu terkejut. Saat Su Feng menggunakan segel tanpa bentuk tanah caotik, medan gravitasi di ruang angkasa menjadi kacau. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan Zhong Hongwen, itu tidak ada gunanya. Alat dewa perisai yang melayang di sekitar tubuhnya juga kehilangan kegunaannya. Bahkan getaran bumi akibat kemampuannya menjadi kacau dan sulit dikendalikan. Uff! Gravitasi yang mengerikan menyebabkan Zhong Hongwen terhuyung. Saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak berbobot. Tubuh dewa Zhong Hongwen tidak dapat menahan perbedaan gravitasi yang sangat besar. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Pada titik ini, Zhong Hongwen tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Dia diusir dari arena hidup dan mati oleh Patriark Penegakan Hukum. Anak ini bisa disebut jenius. Melihat Su Fang yang sangat lelah, Patriark Penegakan Hukum terkejut di dalam hatinya. Tatapan Patriark Penegakan Hukum terhadap Su Fang sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia berkata dengan prihatin, Mo Fenghua, kelelahanmu terlalu parah. Mengapa kita tidak berhenti di sini hari ini? Jangan khawatir, murid masih bisa bertahan. Su Fang menolak niat baik Patriark Penegakan Hukum dan mengeluarkan Slip Giok lagi. Lawan yang dipilih Su Fang kali ini adalah murid resmi yang budidayanya mencapai alam dewa sejati Cakrawala ke-7. Dia dikalahkan olehnya menggunakan mountain driving art yang dikombinasikan dengan caotik earth formless cell. Setelah mengalahkan orang ini, Su Fang meminum 10 pil esensi ilahi tingkat rendah dan menutup matanya sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata, Bertarung lagi, selanjutnya. Satu demi satu murid resmi pingsan di arena kehidupan dan kematian. Setiap kali, Su Fang tampak seperti anak panah di akhir penerbangannya. Namun, ia akan selalu bertahan hingga akhir, hingga sang penantang mengaku kalah. Di tubuh Su Fang, aura celana sutra Mo Fenghua masih ada, namun ada tambahan semangat heroik, aura mendominasi yang tak terhentikan, dan tekat yang mengejutkan. Semua orang sangat terkejut. Citra sampah dan idiot yang diberikan Mo Fenghua kepada orang-orang di masa lalu telah lama menghilang. Sebaliknya, hal itu membuat banyak orang merasa sangat menghormatinya. Semua orang juga melihat tujuan Su Fang. Selain memanfaatkan kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan, ia juga menggunakan semua penantang sebagai batu asah, menggunakan murid-murid resmi ini untuk mempertajam keunggulannya. Di masa lalu, saya mengira Mo Fenghua adalah celana sutra yang tidak berguna. Saya tidak menyangka bakat dan kebijaksanaan kultivasi anak ini begitu luar biasa. Dia juga memiliki hati seorang kultivator yang sangat ulet. Orang seperti itu akan bangkit di masa depan. Patriark penegakan hukum memiliki rasa hormat yang sangat tinggi terhadap Su Fang. Lalu, dia menghela nafas dengan emosi lagi. Suan Lingzi harus berterima kasih kepada bahasa sansekerta. Jika bukan karena dipermalukan oleh Tuan Muda Fansu yang berbahasa sansekerta, Mo Fenghua akan tetap kebingungan menjalani kehidupan sebagai Tuan Muda bercelana sutra. Xia Yunji, atau bahkan pemimpinnya, cepat atau lambat akan menyesalinya. Di keramaian, melihat satu demi satu murid dikalahkan oleh Su Fang, mata Dong Shanwei dipenuhi dengan kebencian. Sampah-sampah ini, tak satupun dari mereka bisa mendapatkan hadiah setinggi langit yang aku tawarkan. Sebaliknya, hal itu membantu reputasi sampah ini. Lalu, dia mencibir dengan jijik. Mo Fenghua, hari ini baru hari pertama. Aku akan membuatmu bangga untuk sementara waktu. Aku akan membiarkanmu naik tinggi, lalu membiarkanmu hancur berkeping-keping. Siapa sangka ikan asin Mo Fenghua akan kembali populer? Mo Fenghua merasakan ancaman besar dari Su Fang. Wajah anggunnya dipenuhi keseriusan. Kemudian, Mo Fenghua diam-diam mengirimkan suaranya melalui yuan spiritnya. Fu Zhe, apakah kamu percaya diri? Mo Yun Tian, apakah kamu berencana mempermalukanku? Saya, Fu Zhe, berada di peringkat sepuluh besar di antara murid resmi. Saya akan menjadi murid inti. Jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan Mo Fenghua, bukankah itu memalukan bagiku? Tidak jauh dari Mo Fenghua, seorang murid muda dengan mata biru tua mencibir. Sepertinya aku agak tidak sabar. Mo Yun Tian tertawa tanpa sadar. Kemudian, dia memperingatkan dengan cemas, yang kuinginkan bukanlah mengalahkan Mo Fenghua, tapi mengubahnya menjadi sampah sungguhan. Atau bahkan, bunuh dia. Menjadi murid inti saja tidak cukup. Saya ingin menjadi murid istimewa yang dinominasikan. Mau mu. Tiga hari kemudian, Su Fang menyelesaikan tantangannya. 51 murid resmi telah dikalahkan oleh tangannya. Ini juga berarti bahwa dia telah memperoleh lebih dari 50 ribu harta giyok ilahi. Terlebih lagi, setelah melalui pertempuran sengit yang terus-menerus dan melampaui batas kemampuan dia berkali-kali, basis kultivasinya, penguasaan kemampuan ilahi, dan pengalaman dalam pertarungan kekuatan magis tanpa disadari telah mengalami transformasi. Meskipun penantang yang dipilih Su Fang semuanya berada di bawah Cakrawala Ketujuh Alam Dewa Sejati, rekor pertempuran seperti itu sungguh mengejutkan. Hal ini membuat banyak penantang mulai mundur. Kita akan bertarung lagi dalam sebulan. Apakah kamu berani? Suara Su Fang yang mendominasi dan arogan bergema di alun-alun. Banyak murid resmi sekali lagi marah pada Su Fang. Mereka semua mengepalkan tangan, menunggu untuk menantang Su Fang dalam sebulan. Kembali ke kediaman sementara Suan Ling Dojo. Su Fang datang ke ruangan yang sunyi dan segera memasuki tempat tinggal abadi ruang dan waktu. Setelah membentuk segel, tubuh kedagingannya runtuh, berubah menjadi air darah dengan luas lebih dari seratus kaki. Lebih dari selusin pil pemulihan esensi ilahi dan pil obat energi darah jatuh ke dalam air darah dan dengan cepat dicairkan oleh air darah. Setelah mengalami tiga hari pertempuran hebat, Su Fang seperti spons yang sisa air terakhirnya diperas hingga kering. Dia dengan heboh menelan kekuatan pil obat. Kecepatan peningkatan budidayanya juga sangat mengejutkan. Dari keadaan alam cakrawala kedua dewa sejati yang normal, ia dengan cepat naik menuju puncak. Waktu satu bulan berlalu dalam sekejap mata, Su Fang muncul di arena hidup dan mati sekali lagi. Plaza tempat arena hidup dan mati berada masih dipadati orang. Tidak hanya murid resmi, beberapa murid inti dan murid khusus juga tertarik dengan penampilan Su Fang sebelumnya. Suan Lingzi juga diam-diam tiba di tengah kerumunan dengan diiringi eselon atas Suan Ling Dojo. Kong Yuan. Murid resmi cakrawala kedelapan dewa sejati sangat beruntung dipilih oleh Su Fang. Ledakan. Su Fang dulunya mengalami kesulitan menghadapi cakrawala kedelapan dari alam dewa sejati yang abadi. Setelah sebulan mengasingkan diri, saat ini, sebenarnya sulit untuk menahan serangan Su Fang selama masa dupa. Su Fang mengaktifkan seni pengendalian gunung dan langsung mengirimnya terbang keluar dari arena hidup dan mati. Tidak hanya budidayanya yang meningkat, kendali Su Fang terhadap seni pengendalian gunung dan segel tanpa bentuk bumi yang cautik menjadi lebih mahir. Dia bisa menggunakannya sesuka hatinya. Tiba-tiba ada keheningan di bawah arena. Awalnya, setelah menahan diri selama sebulan, sebagian besar penantang di bawah arena yang ingin mencobanya mengungkapkan ekspresi malu-malu. Huyu Su Fang sekali lagi memilih penantang. Siapa sangka murid resmi yang dipanggil Su Fang tidak bereaksi lama? Alis Su Fang berkerut, sedikit mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, menggunakan slip diok sebagai sumber untuk merasakan aura orang ini. Keluar Mata Su Fang memandang ke arah kerumunan gelap, tatapan tajamnya tertuju pada seorang murid. Semua orang terkejut. Ada lebih dari satu juta murid yang menyaksikan pertempuran di alun-alun. Su Fang sebenarnya bisa menemukan Huyu di tengah kerumunan besar. Kemampuan penginderaannya begitu kuat sehingga bahkan para ahli dewa surgawi pun tertinggal dalam debu. Bagaimana mungkin orang banyak tidak terkejut? Murid bernama Huyu itu berteriak keras, saya menyerah tantangan. Menyerah. 1859 Kalian semua mengira aku ayam yang lemah dan datang menantangku satu per satu. Sekarang kamu tahu aku tidak bisa dianggap enteng, kamu semua ingin menyerah. Bagaimana bisa ada hal baik di dunia ini? Lagipula, aku masih harus mengandalkan kalian semua untuk menghasilkan banyak uang. Jika kalian semua menyerah, dari mana aku bisa mendapatkan kekayaanku? Su Fang menunjukkan sisi dominan dan kuatnya saat ini, tentu saja kamu boleh menyerah, tetapi kamu harus menyerahkan seribu giyok dewa. Huyu mencibir, aku tidak kalah darimu, mengapa aku harus memberimu seribu giyok dewa? Mo Feng Hua, kamu bisa menjadi sombong di balai pelatihan Suan Ling, tapi saya bukan murid balai pelatihan Suan Ling. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi sombong di depan saya? Saya tidak akan memberikannya, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Kau ingin mengingkari? Saya, Mo Feng Hua, dapat mengingkari hutang orang lain, tetapi jika orang lain ingin mengingkari hutang saya, jangan pernah memikirkannya. Su Fang tersenyum mendominasi. Kemudian dia menangkupkan tinjunya ke arah tetua disiplin dan berkata, punishment hall, mohon tegakan keadilan bagi murid ini. Ada lebih dari 1 juta murid yang hadir, dan masing-masing dari mereka harus membayar batu giyok ilahi sebagai kompensasi atas kerja keras aulah hukuman. Punishment hall telah menghasilkan 1 juta giyok dewa hari ini. Uang sebanyak itu semuanya diperoleh Su Fang. Uang membuat dunia berputar. Di bawah serangan kuat dari batu giyok ilahi, bagaimana mungkin tetua disiplin tidak membelas Su Fang? Karena kamu telah mengajukan tantangan, kamu harus memenuhi perjanjiannya. Jika tidak, kamu akan menarik kembali kata-katamu dan dihukum berat oleh punishment hall. Kata sesepuh disiplin dengan anggun. Segera, dua murid disiplin terbang di atas Huyu, dan salah satu dari mereka dengan dingin berteriak, apakah anda akan menyerahkan uang itu, atau ikut dengan kami ke punishment hall? Saya menantang. Huyu mengertakan gigi dan berkata, Bagi seorang murid resmi, seribu giyok dewa bukanlah jumlah yang kecil. Karena dia harus menyerahkan uangnya, dia sebaiknya mencobanya. Siapa tahu, dia mungkin punya kesempatan untuk mengalahkan Su Fang. Huyu melompat ke arena hidup dan mati. Bum-bum-bum. Su Fang pertama-tama menggunakan caotik earth cell untuk melepaskan gravitasi yang mengerikan untuk membelenggu Huyu, kemudian menggunakan seni pengendalian gunung untuk menyerang Huyu dengan kejam dan kejam. Huyu menahan selusin nafas sebelum dia benar-benar hancur. Su Fang juga tidak menahan diri, dan memukuli Huyu hingga kondisinya menyedihkan. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan dan dengan patuh mengeluarkan seribu divine jade. Sekarang, dia tidak hanya kehilangan seribu divine jade, dia bahkan telah dipermalukan secara brutal di depan umum, dan sudah terlambat bagi Huyu untuk menyesalinya. Jika dia tahu lebih awal, maka dia akan langsung mengambil uangnya. Kenapa dia harus melalui banyak masalah? Dengan seribu divine jade lainnya di tangan, Su Fang sangat gembira. Dia berteriak, siapa lagi yang mau menyerah? Serahkan saja uangnya. Aku, Mo Feng Hua, tidak akan mempersulitnya. Ada total seratus ribu murid resmi yang menantangnya. Jika masing-masing dari mereka menyerahkan seribu divine jade, itu akan menjadi jumlah uang yang sangat besar. Su Fang tentu saja berharap semua orang menyerah sehingga mereka tidak perlu membuang banyak tenaga. Tidak ada seorang pun di bawah panggung yang merespons. Su Fang mengeluarkan beberapa keping batu giok dari cincin penyimpanannya, dan benda-benda itu melayang di hadapannya sambil berkata dengan dingin dan malu-malu, jangan kira sulit bagiku untuk menantang kalian semua satu persatu karena ada begitu banyak kamu. Huff, Aku akan meminta Punishment Hall untuk keluar dan mengunjungi kalian semua satu persatu. Pada saat itu, itu tidak akan sesederhana seribu giok dewa. Murid resmi yang bergegas menantang Su Fang sebulan yang lalu semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Seseorang di antara kerumunan berteriak dengan ketidakpuasan, dulu, Anda menawarkan seratus divine jade sebagai taruhan, tapi sekarang menjadi seribu divine jade. Ini jelas-jelas pemerasan dan pemerasan. Bagaimana kami bisa menerima ini? Yang lain mulai berteriak. Baik, seratus. Jika kamu ingin menyerah pada tantangan sekarang, akui saja kekalahan dan serahkan seratus divine jade. Su Fang juga tahu bahwa sulit untuk memancing kemarahan publik. Jika murid resmi ini benar-benar terpojok, akan sulit baginya untuk menolak. Segera, banyak penantang membayar seratus divine jade kepada murid penegakan. Lebih dari dua jam kemudian, Su Fang memiliki lebih dari lima juta divine jade di tangannya. Ada juga beberapa penantang yang jelas-jelas masih mengharapkan keberuntungan, atau punya pemikiran lain, dan tidak mau mengambil uang dengan mudah. Lima juta divine jade adalah jumlah yang sangat mengejutkan. Jumlah sebesar itu hampir setara dengan seluruh kekayaan seorang murid istimewa. Mata semua orang memerah karena iri. Suan Lingzi yang bersembunyi di tengah kerumunan sangat senang saat melihat pemandangan ini. Dia tersenyum pada Lingzi yang mei dan petinggi dojo lainnya. Tidak hanya bakat kultifasi cucu saya yang luar biasa, tetapi kemampuannya menghasilkan uang juga tak tertandingi. Kunsu memiliki delapan belas dojo sekte ilahi, dan ada banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya. Siapa di antara mereka yang bisa dibandingkan dengannya? Saya benar-benar meremehkannya sebelumnya. Tidak kusangka dia punya kemampuan seperti itu. Hahaha. Penatuaki dan petinggi Suan Ling dojo lainnya semuanya tersenyum pahit. Mo Feng Hua jelas-jelas menyuap balai hukuman dan memeras para murid dengan sembrono. Suan Lingzi tidak menghentikannya, tapi malah merasa senang dengan dirinya sendiri. Memanjakan cucunya sedemikian rupa sungguh keterlaluan. Anak nakal ini, aku tidak menyangka dia bermuka dua. Huff, dia mencuri pakaian dalamku. Wajar jika dia memberiku beberapa divan jade. Pikiran Lingzi yang mei bergerak saat dia berencana mendapatkan sejumlah uang dari Su Fang. Tentu saja, dia tidak akan mengambilnya secara gratis. Jika saatnya tiba, dia hanya akan memberinya beberapa pakaian dalam. Saat Su Fang hendak memilih penantang berikutnya, seorang murid melompat ke tahap hidup dan mati. Murid Klirmun Dojo, Fuyi menantangmu. Penonton di bawah panggung langsung menjadi gelisah. Dari bisikan orang banyak, Su Fang memahami bahwa murid bernama Fuyi ini telah mencapai puncak alam dewa sejati surga ke-9. Identitasnya adalah murid resmi Dojo Klirmun, salah satu dari 18 Dojo Sekte Kun Su Define. Namun, Fuyi hendak dipromosikan menjadi murid inti. Di antara puluhan juta murid resmi Sekte Kun Su Define, dia pasti bisa masuk dalam peringkat 100 teratas. Dia bisa dianggap jenius. Ujian sesungguhnya akhirnya tiba. Semangat Su Fang menjadi sehat dan bugar. Kali ini, dia secara terbuka menantang para murid resmi. Menghasilkan uang adalah hal kedua. Tujuan utamanya adalah untuk menantang para ahli dan terus melampaui batas kemampuannya untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Selain itu, Su Fang ingin menggunakan kemenangannya untuk menyebarkan namanya ke seluruh Sekte Kun Su Ilahi dan menarik perhatian eselon atas Sekte Ilahi. Pada akhirnya, secara logis dia akan mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perjuangan Kamiko Hosino. Meskipun para penantang sebelumnya telah memberikan tekanan yang sangat besar kepada Su Fang, itu masih jauh dari cukup. Sekarang, akhirnya ada seorang ahli. Di tengah kerumunan, suara bangga dan arogan Dong Shan Wei terdengar. Mo Feng Hua, bukankah kamu dengan sombong ingin menantang semua murid resmi? Tuan Muda ini secara khusus telah memenuhi keinginan Anda dan mengatur seratus ahli seperti Fu Yi untuk Anda. Anda perlahan bisa menikmatinya. Huff, yang dimiliki Tuan Muda ini adalah uang. Kali ini, aku akan menggunakan uang untuk menghancurkanmu sampai mati dan menyiksamu ratusan kali. Mari kita lihat apakah Anda masih berani bersikap sombong di depan Tuan Muda ini. Dong Shan Wei, terakhir kali, penatua Dong Shan memberiku sepuluh ribu giyok dewa. Aku tidak menyangka kamu akan berinisiatif memberiku uang lagi. Seratus orang? Masing-masing seribu giyok dewa. Itu berarti seratus ribu giyok dewa. Kamu, aku jauh lebih murah hati daripada ayahmu. Terima kasih banyak. Su Fang dengan tulus menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Dong Shan Wei. Dong Shan Wei menjadi marah dan dengan dingin meneriaki Fu Yi. Pukul dia sampai mati. Meskipun ini kemenangan yang tidak adil, untuk artefak dewa kelas menengah Dong Shan Wei, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Fu Yi memandang Su Fang dan mencibir dengan jijik. Seni Laut Gunung Setelah Fu Yi membentuk segel, sejumlah besar pola misterius terkondensasi menjadi pola gunung di tubuh dewanya. Kemudian, aura yang sangat agung keluar dari tubuhnya. Telapak tangannya dengan keras mendorong ke arah Su Fang. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura deras menyapu dan berubah menjadi lapisan pegunungan yang tumpang tindih. Seperti tsunami, ia meluncur menuju Su Fang. Itu tampak seperti lautan yang dibentuk oleh gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya. Auranya melonjak dan sangat agung. Penatua penegakan dengan keras memperingatkan, Mo Feng Hua, berhati-hatilah. Ini adalah seni laut gunung yang terkenal dari sekte ilahi. Seni ini dapat mengubah gunung menjadi lautan dan menghancurkan segalanya. Fu Yi telah memahami lebih dari 40 persen esensi seni laut gunung. Dia bisa melawan ahli dewa surgawi. Dia jelas bukan seseorang yang bisa kamu lawan dengan kekuatanmu saat ini. Kekuatan penghancur yang mengerikan melanda. Su Fang merasakan tubuhnya dibelenggu dan akan dihancurkan menjadi bubuk dalam sekejap. Gelombang bumi hebat. Cahaya ilahi Su Fang langsung berubah. Mengedarkan asal mula keilahiannya, kaki kanannya menginjak tanah dengan keras. Suan guang kuning seperti gelombang menyapu dan mendorong tubuhnya keluar dari belenggu dan menembak ke belakang. Earth Wave Storm adalah gerakan kemampuan ilahi yang diberikan kepadanya oleh Suan Ling Xi. Ketika dikembangkan secara ekstrim, dia bisa meminjam kekuatan bumi dan berteleportasi 10.000 mil dalam satu langkah. Pada saat ini, Su Fang mengeksekusi Earth Wave Storm. Meski tidak bisa mencapai 10.000 mil dalam satu langkah, namun bisa mencapai 100 mil dalam satu langkah. Namun, karena belenggu kemampuan ilahi Fuyi, Su Fang hanya bisa berteleportasi sejauh 10 mil. Cincin kehidupan dan kematian sebenarnya diciptakan oleh kemampuan ilahi tertinggi. Kelihatannya hanya berukuran 100 kaki, namun kenyataannya, itu dibentuk oleh lapisan-lapisan ruang yang terlipat. Ketika diperluas, jaraknya 10.000 mil di luar angkasa. Su Fang berteleportasi sejauh 10 mil dan masih berada di dalam ruang cincin kehidupan dan kematian. Ledakan. Su Fang baru saja menstabilkan tubuhnya ketika aura agung Fuyi menyapu. Dampaknya bertabrakan dengan tubuhnya, menyebabkan dia tanpa sadar mengeluarkan setegup darah. Di bawah tekanan Fuyi yang menghancurkan, Su Fang mundur selangkah demi selangkah. Jika dia tidak menguasai Earth Wave Storm, dia pasti sudah kalah dari Fuyi. Kultifasi Fuyi berada di puncak alam dewa sejati Cakrawala ke-9, dan dia juga menguasai kemampuan ilahi yang kuat seperti seni laut gunung. Dia telah melampaui batas kekuatan Su Fang. Su Fang terluka berkali-kali, dan dia terus-menerus menelan pil obat agar cepat pulih. Setelah bertahan selama lebih dari 2 jam, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Hancurkan sampah ini sampai mati untuk tuan muda ini. Dong San Wei berseru keras, sangat arogan. Banyak murid resmi di bawah ring mengikuti dan bersorak dengan keras. Masing-masing dari mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi, merasa sangat senang. Berlututlah untukku. Fuyi tiba-tiba melompat dan langsung menyerang ke depan Su Fang. Melebarkan tangannya, dia tertawa sinis dengan puas saat dia mengeluarkan aura mengerikan yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Banyak gunung berkumpul untuk menghancurkan Su Fang. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengeksekusi cara tersembunyiku, rahasia surga, langgar semua hukum, mata pencongkel surga. Su Fang mengeksekusi teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Kekuatan takdir yang hampa dan berkabut membutakan matanya, lalu dia mengeksekusi kemampuan ilahi pelepasan mistik ramalan surga, mata pencongkel surga. Dalam sekejap, kemampuan ilahi yang dieksekusi Fuyi penuh dengan kekurangan pada mata pencongkel surga Su Fang. Istirahatlah untukku. Su Fang berteriak dingin dan mengeksekusi teknik mengemudi gunung, mengepalkan tinju ke arah lautan pegunungan yang menakutkan itu. 1860. Sepertinya Su Fang akan dikalahkan. Suan Lingzi sama sekali tidak senang. Sebaliknya, dia menyeringai lebar. Anak ini, jarak antara kultifasinya dan Fuyi terlalu besar. Bahkan jika dia kalah, itu adalah kerugian yang besar. Penatua Ling, hentikan murid resmi itu. Iya. Lingxi yang mei melompat ke udara dan hendak menyelamatkannya. Dong Sanwei dan Mo Yuntian sangat bangga. Mereka mengira tindakan Su Fang seperti capung yang mengguncang pilar batu. Kali ini, meski dia tidak mati, dia akan terluka parah. Tiba-tiba, ledakan. Aura menakutkan Fuyi, dibawah perjuangan terakhir Su Fang, hancur lapis demi lapis, dan langsung runtuh. Su Fang mendorong seni pengendalian gunung secara ekstrim, meledak dengan kekuatan seperti gunung. Tinjunya menghantam dada Fuyi seolah terbuat dari kayu busuk. Suara patah tulang tiba-tiba terdengar, dan sebuah lubang muncul di dada Fuyi. Daging dan tulangnya hancur, dan bahkan organ dalamnya pun hancur. Tubuhnya berguling dan terjatuh ke dalam cincin kehidupan dan kematian. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli yang dekat dengan alam dewa langit. Tubuh dewanya sangat kuat, dan kemampuan pemulihannya juga sangat mengejutkan. Luka Fuyi menggeliat dan mengecil. Darahnya melonjak, dan dagingnya membesar dengan cepat. Lalu, lukanya ditutup. Namun, aura Fuyi menjadi putus asa. Bahkan jika tubuh sucinya pulih, dia telah menghabiskan banyak darah dan ki, menyebabkan vitalitasnya rusak parah. Mustahil, seni mengemudi gunungmu adalah kemampuan dewa sampah biasa. Bagaimana itu bisa mematahkan kemampuan dewa tertinggiku, seni gunung dan laut? Fuyi tidak percaya dengan hasil ini. Dia memandang Su Fang dengan tidak percaya. Di tanganku, bahkan sehelai daun pun bisa membunuh orang. Bahkan jika kamu mengaktifkan senjata dewa, kamu tidak bisa menggunakan kekuatan senjata dewa. Apa kamu tidak mengerti ini? Su Fang tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Inilah yang biasanya dilakukan Mo Fenghua. Fuyi mengertakkan gigi karena kebencian. Namun, betapapun engganya dia, dia harus menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahan. Serangan magis Su Fang tidak hanya melukainya secara serius, tetapi juga menghancurkan kemauan dan kepercayaan dirinya. Fuyi, kalah. Seorang ahli puncak dewa sejati Cakrawala ke-9 sebenarnya dikalahkan di tangan sampah yang menyatu dengan percikan ilahi selama kurang dari 500 tahun. Hati setiap orang berada dalam kekacauan saat mereka tenggelam dalam keterkejutan yang hebat. Jenius, cucuku sebenarnya adalah seorang jenius yang tiada taraf. Pada saat ini, Suan Lingzi menatap mata Su Fang tidak hanya dengan kepuasan, tetapi juga dengan kegembiraan dan kegembiraan. Tangan kanannya gemetar dan terus mengelus jenggotnya. Dia tidak tahu berapa halai janggut yang telah dia cabut, tapi dia tidak merasakannya sama sekali. Fuyi, sampah itu, sebenarnya mengalami diare pada saat kritis. Selanjutnya, temui tuan muda ini. Dong San Wei menjadi bingung dan jengkel, dan segera memerintahkan penantang berikutnya untuk naik dan menantang Su Fang. Penantangnya berada di level yang sama dengan Fuyi. Begitu dia muncul, dia menggunakan pedang terbang kelas menengah untuk melepaskan pedang ki yang mengejutkan, menyelimuti Su Fang dari segala arah. Dia sebenarnya berencana menggunakan artefak dewa untuk mengalahkan Su Fang dalam satu pukulan. Engah, engah, engah. Su Fang menggunakan caotik earth formless shell, membentuk medan gravitasi yang kacau, memutar dan menghancurkan pedang ki lapis demi lapis. Beberapa pedang ki ditarik oleh gravitasi, menyimpang dari target dan melesat ke segala arah. Namun, kekuatan artefak dewa tingkat menengah benar-benar terlalu mengejutkan. Meskipun murid ini hanya bisa melepaskan 30 hingga 40 persen kekuatan artefak dewa tingkat menengah, itu tetap bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh Su Fang. Sepertinya medan gravitasi Su Fang yang kacau akan dihancurkan oleh pedang ki. Membelanjakan. Su Fang melepaskan pedang terbang. Itu sebenarnya adalah artefak ilahi yang tidak dinilai. Semua orang di bawah panggung tertegun sejenak sebelum tertawa. Menggunakan pedang terbang yang tidak bertingkat untuk menyilangkan pedang dengan pedang terbang tingkat menengah, apakah otak Mo Feng Hua rusak? Inilah yang dipikirkan semua orang saat ini. Saat semua orang tertawa, dewa pengendali misterius mungkin meledak dari tubuh Su Fang. Semangat hukum Ki Ungu. Ternyata Su Fang telah mengaktifkan roh hukum Ki Ungu. Agar tidak menarik perhatian, dia juga mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, menyembunyikan kehadiran roh hukum Ki Ungu. Bahkan Suan Lingzi tidak dapat melihat petunjuk apapun. Niat pedang mengerikan dari pedang terbang kelas menengah, di bawah kekuatan tertinggi roh Ki Dharma Ungu, langsung menjadi putus asa dan lesu. Pedang terbang itu tidak bisa menahan gemetar seolah-olah telah menemui hal yang paling menakutkan dalam hidupnya. Pedang terbang Su Fang seperti sambaran petir, merobek pedang kilauan. Cahaya pedang merobek luka di bahu kanannya. Darah muncrat, dan lukanya dengan cepat berubah menjadi hitam. Terdengar suara korosif yang mendesis, dan dagingnya berjatuhan selapis demi selapis. Ki hitam beracun segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Racun, Mo Feng Hua, kamu terlalu hina, kamu benar-benar menggunakan racun. Teriak murid itu dengan marah. Su Fang berkata dengan dingin, kultifasimu jauh lebih tinggi daripada milikku, tetapi kamu berencana menggunakan artefak dewa untuk menghancurkanku. Apakah kamu hina, atau aku hina? Jika anda tidak mengaku kalah, hidup anda akan dalam bahaya. Pedang terbang Su Fang dicelupkan ke dalam racun Gui-Gui. Bahkan ahli alam dewa surgawi pun akan kesulitan mendetoksifikasinya, apalagi murid alam dewa sejati ini. Selain itu, racun Gui-Gui terbentuk dengan menelan benda beracun yang tak terhitung jumlahnya. Pil detoksifikasi biasa juga akan sulit untuk didetoksifikasi. Murid ini menelan pil dalam jumlah besar, namun pada akhirnya, racun Gui-Gui dengan cepat meresap ke dalam organ dalam dan otaknya. Setelah bertahan selama belasan napas waktu, dia terjatuh dengan kaku di platform hidup dan mati. Su Fang berjalan mendekat, menghancurkan sebuah pil, dan memercikannya ke luka murid malang ini. Kemudian, dia mengaktifkan untayan esensi ilahi, berpura-pura mendetoksifikasi dirinya. Kenyataannya, dia membiarkan Gui-Gui menyerap semua racun di tubuhnya tanpa meninggalkan bekas. Sesaat kemudian, murid ini terbangun dengan samar. Dia memandang Su Fang seolah-olah dia baru saja melihat hantu, dan bergegas menjauh dari platform kehidupan dan kematian. Merasa, di bawah peron, terdengar serangkaian desahan napas. Dalam pandangan mereka, Mo Feng Hua jelas sudah dipersiapkan sejak lama. Mereka juga tidak tahu dari mana dia mendapatkan racun yang begitu kuat. Selanjutnya, siapa yang berani menantangnya? Tidak tahu malu. Sebenarnya secara diam-diam menggunakan racun dalam pertarungan antar sesama murid, sungguh tidak tahu malu. Semua orang menegur Su Fang dengan marah satu demi satu, tetapi tidak ada yang naik ke platform untuk menantang lagi. Su Fang berkata dengan dingin, selama aku tidak meminjam artefak dewa, aku tidak akan menggunakan racun. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin menantang? Setelah hening beberapa saat di bawah peron, murid resmi lainnya yang kekuatannya mencapai puncak dewa sejati cakrawala ke-9 melompat ke panggung hidup dan mati di bawah instruksi Dong Shanwei. Memukul. Setelah kedua orang itu bentrok selama lebih dari satu jam, Su Fang melemparkan mata pencongkel surga dan menemukan kelemahan pihak lain, mendesak seni mengemudi gunung untuk meledakkannya, kehilangan kekuatan untuk terus bertarung. Sama seperti ini, Su Fang menggunakan mountain driving art, kun chaos formless sail, art ripple stomping, kemampuan ilahi ini, dan secara diam-diam melemparkan heaven preying eye, membuka konfrontasi satu demi satu penantang. Tanpa disadari. Su Fang memasuki keadaan yang luar biasa, semacam menyelidiki hukum Dao Surgawi, perasaan indah memiliki surga dan bumi di dalam hatinya, tampak semakin santai, semakin nyaman. Perasaan yang diberikan kepada orang-orang adalah bahwa Su Fang tampaknya telah bergabung ke dalam Dao Surgawi, menyerang dengan santai tetapi mampu melepaskan kekuatan yang luar biasa. Esensi ilahi, konsumsi energi darah berlebihan. Su Fang tanpa sadar menelan pil obat, dengan cepat pulih, membenamkan dirinya dalam keadaan indah seperti ini dari awal hingga akhir. Satu demi satu murid resmi dikalahkan oleh Su Fang. Su Fang saat ini mirip dengan dewa perang, tak terkalahkan dalam setiap pertempuran, menyapu semua yang ada di hadapannya. Di platform hidup dan mati, sosok Su Fang yang tidak terlalu tinggi begitu tinggi dan agung di mata semua orang saat ini, mirip dengan matahari ilahi yang perlahan terbit, gemerlap dan mempesona. Momentum kebangkitannya tak terbendung. Pergi. Pergi lagi. Mata Dong Shanwei juga memerah, menjadi hirup pikuk, dengan keras memerintahkan murid-muridnya satu persatu untuk naik ke peron. Kerumunan di bawah platform berangsur-angsur berubah dari keterkejutan awal menjadi mati rasa. Di masa depan, siapapun yang berani mengatakan bahwa cucu kursi ini adalah sampah, kursi ini akan merobek mulutnya. Su Han Lingzi sangat gembira, tidak mampu menahan diri untuk tidak menitikkan air mata. Lima hari kemudian, jumlah penantang yang dikalahkan Su Fang mencapai sebanyak 47. Tidak peduli bagaimana perintah Dong Shanwei, tidak ada yang berinisiatif naik ke platform untuk menantang Su Fang. Para murid yang telah menantang Su Fang dengan sangat sadar membayar seratus batu giok dewa kepada para murid penegah hukum, sepenuhnya menghilangkan gagasan untuk menantang Su Fang. Fu Zhe, kenapa kamu belum bergerak? Mo Yun Tian menularkan roh primordialnya kepada Fu Zhe. Su Fang menang berturut-turut. Mo Yun Tian terkejut, dan dia merasa semakin khawatir pada Su Fang. Pada saat ini, jika dia tidak mengekang kebangkitan Su Fang, dia tidak hanya tidak memiliki harapan untuk mendapatkan posisi Tuan Muda Sekte Suan Lingdao, tetapi ketika Su Fang tumbuh hingga ketinggian tertentu, dia bahkan mungkin tidak dapat melindunginya. Hidupnya. Fu Zhe menjawab, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk melumpuhkan Mo Feng Hua tanpa meninggalkan jejak. Paling-paling, saya hanya bisa mengalahkannya. Mo Yun Tian berkata, senang rasanya bisa mengalahkannya. Kita tidak bisa membiarkan dia menjadi sombong di peron. Saat Fu Zhe hendak menantang, tubuh Su Fang tiba-tiba memuntahkan semburan api kesusahan. Menerobos. Mo Feng Hua benar-benar berhasil menembus platform hidup dan mati. Sudah berapa lama sejak dia menyatu dengan percikan ilahi, dia benar-benar berhasil menembus Dewa Sejati Cakrawala ketiga dengan begitu cepat. Percikan Dewa Tingkat Bumi Tingkat Menengah sebenarnya sangat menantang surga, mengubah sampah menjadi jenius hanya dengan menggoyangkan tubuhnya. Di bawah tatapan semua orang, dan setelah tantangan berulang kali, Su Fang sebenarnya akan maju ke Dewa Sejati Cakrawala ketiga, menyebabkan gelombang seru dan keributan. Ada juga beberapa orang yang merasa irit tanpa henti, mengira Su Fang hanya memiliki kakek yang baik. Percikan Dewa Tingkat Bumi Tingkat Menengah meletakkan dasar yang kokoh, dan dia juga memiliki metode penanaman yang kuat, kemampuan Dewa, dan sumber daya yang tidak ada habisnya. Cucu yang baik, jangan khawatir untuk maju. Kakek, aku, akan menjagamu, hahaha, Suan Lingzi terkejut, segera muncul di platform hidup dan mati. Penatua penegah hukum menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Penatua Suan Lingzi, selamat. Suan Lingzi melambaikan tangannya dan secara pribadi menciptakan formasi pengumpulan energi spiritual, membiarkan Su Fang menerobos platform hidup dan mati. Melihat Suan Lingzi muncul secara pribadi, semua orang di alun-alun berpencar satu demi satu. Fu Zhe yang bersiap menantang Su Fang juga menghilangkan pemikiran itu. Ketika Su Fang masih berada di Dewa Sejati Cakrawala Kedua, dia praktis tak terkalahkan di alam Dewa Sejati. Sekarang, dengan maju ke Cakrawala ketiga lagi, siapa di antara para Dewa Alam Dewa Sejati yang dapat menghentikan keunggulannya? Apalagi masih ada Suan Lingzi yang hadir. Tidak peduli seberapa rahasia metodenya, itu tidak akan merugikan Su Fang. Biarpun dia dikalahkan, itu juga tidak ada artinya. Terima kasih telah menonton!